Imbang bangsa ku sehat berprestasi Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik Tubuh kita muda, terserang berbagai macam penyakit Protein, kakohidot, vitamin, mineral Lengkapi gizi keluarga kita Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat Untuk kita semua Yo, ayo kita makan yang beragam Membiasakan negeri laku hidup sehat Rajin berolahraga, jaga berat badan Itulah empat pilar gizi seimbang Bangsa ku sehat berprestasi Yo, ayo kita makan yang beragam Membiasakan negeri laku hidup sehat Rajin berolahraga, jaga berat badan Itulah empat pilar gizi seimbang Bangsa ku sehat berprestasi Bangsa ku sehat berprestasi Kejili Juana ku sehat beragam Hai teman, tahukah kamu Makanan ideal sehari-hari Yang menjelaskan gizi Dan jumlah yang kita perlukan Karbohidrat, banyak sayur dan buah Protein, daging, dan bumbu secukupnya Serta olahraga Dan perhatikan berat badan ideal Dalam badan yang sehat Ada jiwa yang kuat Untuk menatap Masa depan indah dan jemerlang Gizi seimbang Agar badan sehat dan kuat Agar kita semangat belajar Aktif dan bekerja keras Gizi seimbang Cara penting untuk meraih Cita-cita dan harapan Masa depan indah dan gemilang Hai teman, tahukah kamu Mulamakan kita harus seimbang Jenis-jenis gizi Dan jumlah yang kita perlukan Air putih, nasi, sayur, dan buah Daging, telur, ikan, bumbu secukupnya Serta olahraga Dan perhatikan berat badan ideal Dalam tubuh yang sehat Ada jiwa yang kuat Untuk menatap Masa depan indah dan jemerlang Gizi seimbang Agar badan sehat dan kuat Agar kita semangat belajar Aktif dan bekerja keras Gizi seimbang Syarat penting untuk meraih Cita-cita dan harapan Masa depan indah dan gemilang Gizi seimbang Gizi seimbang Agar badan sehat dan kuat Agar kita semangat belajar Aktif dan bekerja keras Gizi seimbang Syarat penting untuk meraih Cita-cita dan harapan Masa depan indah dan gemilang Bersama kita wujudkan Masa depan yang jemerlang Gizi seimbang Gizi seimbang Alasan Makan soyjoy Pengen gak kalap ngemil Makan gak kebablasan Makan soyjoy Mau jaga berat badan Atau gantiin gorengan Makan soyjoy Kedelainya Bantu kenyang lebih lama Soyjoy Solusi baik dari kedelai Apakah BAB Anda kurang lancar? Bisa jadi karena Anda kurang mengkonsumsi serat Selain membantu lancar BAB Serat juga bisa mencegah berbagai gangguan di saluran pencernaan Seperti wasir, benjolan di luar dinding usus Dan juga kanker usus besar Tapi manfaat serat tidak hanya itu Serat juga memiliki banyak manfaat lain untuk tubuh Antara lain Serat mempunyai banyak manfaat terkait saluran pencernaan Manfaat tersebut antara lain adalah Menurunkan risiko radang usus Dan juga risiko diare Selain itu Konsumsi serat juga bisa mempengaruhi Produksi SCFA Atau short chain fatty acid Konsumsi serat juga bisa menambahkan Produksi bakteri baik yang ada di saluran pencernaan Bakteri baik yang ada di saluran cerna Dapat membantu memecah serat larut menjadi SCFA SCFA sendiri merupakan makanan untuk sel-sel usus Manfaat kedua adalah untuk menurunkan berat badan Karena serat dapat menambah durasi rasa kenyang Sehingga dapat membantu program penurunan berat badan Dan mencegah obesitas Dalam jangka waktu menengah Konsumsi serat bisa meningkatkan produksi gas di saluran cerna Sehingga Anda bisa lebih sering buang gas Manfaat serat yang ketiga adalah terkait dengan sistem jantung dan pembuluh darah Anda Serat mendukung penurunan kadar kolesterol dan juga risiko penyakit jantung Ketika mencapai usus, kolesterol akan diikat oleh asam empedu Serat dapat membantu mencegah penyerapan kembali asam empedu Sehingga kolesterol bisa dibuang kembali melalui fesis Penumpukan kolesterol bisa menyebabkan penyumbatan di dinding pembuluh darah Sehingga bisa menyebabkan penyakit jantung koroner Manfaat serat yang keempat adalah berperan dalam kadar gula darah Yang pertama, mengontrol indeks glikemik sehingga mencegah peningkatan kadar gula darah Yang kedua, memperbaiki sensitivitas insulin di dalam tubuh Manfaat serat yang kelima adalah perannya dalam ketersediaan mineral di dalam tubuh Serat meningkatkan penyerapan berbagai mineral Seperti kalsium, magnesium, dan juga zat besi Begitu banyak manfaat serat untuk tubuh kita Karena itu, ayo perbanyak konsumsi serat Mulailah menambah porsi sayur dan buah ke dalam piring makan kita Untuk mencukupi kebutuhan serat Kita juga bisa mencoba menambah serat pada menu makanan kita Dengan cara mengganti santan dengan krimer multifungsi yang tinggi serat Atau menambah krimer multifungsi yang tinggi serat pada minuman favorit Anda Masakan dan minuman bisa seenak susu dan juga senikmat santan Selain mengandung mineral dan vitamin Buah dan sayur memiliki kandungan serat yang penting bagi tubuh Serat adalah komponen bahan nabati yang tahan terhadap proses pengurayan oleh enzim pencernaan Serat tersusut dari karbohidrat kompleks yang tahan terhadap proses pencernaan Dan penyerapan di usus halus manusia Serta mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar Fungsi utama serat adalah untuk meningkatkan fungsi sel usus Yang ditandai dengan meningkatnya masa fases Menurunnya waktu transit di usus Meningkatnya frekuensi BAB Sehingga saluran pencernaan jadi lebih sehat dan terhindar dari sembelit Yang ditandai dengan BAB minimal 3 hari sekali Begitu besar peran serat dalam pembuangan sisa hasil pencernaan Begitu juga dengan angka kebutuhan serat Angka kebutuhan serat berbeda-beda disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin Namun faktanya 93,5 persen penduduk berumur di atas 10 tahun Kurang konsumsi sayur dan buah Untuk itu pemerintah menganjurkan piring makanku Untuk memenuhi kebutuhan gisi pangan terutama serat Bila dilihat Porsi serat bisa mencapai separuh porsi dalam sekali menu makan Kenyataannya piring makan orang Indonesia lebih banyak lauknya Terlebih makanan yang bersantan Untuk itu mulailah menambah porsi sayur dan buah pada piring makan kita Untuk mencukupi kebutuhan serat Kita juga bisa mencoba menambah serat pada makanan kita Dengan mengganti santan dengan krimer multifungsi yang tinggi serat Jadi sudahkah kita konsumsi serat sesuai kebutuhan harian kita? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada beberapa alasan US soy secara konsisten berada di puncak pasar global Kualitas nutrisi kedelai yang unggul Nilai ekonomi keseluruhan Dan infrastruktur logistiknya yang kuat untuk transportasi yang konsisten Namun, kualitas terpenting US soy Yaitu komitmen terhadap keberlanjutan yang dipupuk sejak dulu Pertanian berkelanjutan adalah landasan pertumbuhan dan produksi US soy Area produksi tanaman seperti kedelai di Amerika Serikat telah stabil selama lebih dari 50 tahun Dengan lahan hutan di Amerika Serikat yang meningkat Namun lahan pertanian menurun dalam waktu yang sama Anda mungkin bertanya Bagaimana bisa? Jawabannya mudah Petani US soy berkomitmen menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit Mari memulai dari lahan pertanian Ada beberapa pertanian berkelanjutan yang diterapkan di ladang setiap hari Pertanian tanpa membajak sawah Rumput yang berfungsi sebagai filter strip Tanaman penutup tanah Dan rotasi tanaman Amerika Serikat menerapkan program untuk membantu petani kedelai terlibat dalam praktik pengelolaan air Melestarikan habitat satwa liar dan membantu meningkatkan keanekaragaman hayati Dan alat bantu modern Seperti sensor kelembaban Irigasi pintar Traktor GPS otomatis Drone Dan pencitraan satelit Membantu petani US soy menghasilkan panen yang andal Sembari mengurangi penggunaan sumber daya alam Langkah pencegahan ini berdampak besar dan mengarah pada hasil berkelanjutan Seperti pengurangan bahan bakar, gas emisi rumah kaca yang lebih sedikit Pemadatan tanah lebih sedikit Dan lebih sedikit limpasan permukaan air dan tanah Faktanya, menurut dampak lingkungan dan tolok ukur yang dimulai pada 2000 US soy telah menetapkan sasaran hasil dan keberlanjutan untuk 5 tahun mendatang Sebelum 2025, produsen kedelai Amerika Serikat bertujuan Mengurangi dampak penggunaan lahan sebesar 10% Mengurangi erosi tanah sebesar 25% Meningkatkan efisiensi penggunaan energi sebesar 10% Dan mengurangi total emisi gas rumah kaca sebesar 10% Komitmen ini tidak hanya berhenti di lahan pertanian Keberlanjutan adalah fokus sejak awal hingga akhir dalam rantai nilai kedelai Amerika Serikat membuat protokol jaminan keberlanjutan US soy atau SSAP Yang merupakan pendekatan agregat tersertifikasi yang diaudit oleh pihak ketiga Yang memverifikasi produksi kedelai berkelanjutan di tingkat nasional SSAP menjabarkan dan mengukur 4 arahan terkait keberlanjutan Keaneka ragaman hayati, praktik produk yang berkelanjutan, kesehatan tenaga kerja dan masyarakat Serta peningkatan praktik berkelanjutan Dan tahun lalu, petani kedelai Amerika Serikat memulai proyek Untuk memetakan tujuan strategis yang berkaitan langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan PBB 17 tujuan yang bertekad untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet Dan memastikan semua orang hidup damai dan makmur sebelum 2030 Dan petani kedelai Amerika Serikat mengembangkan peta jalan untuk membantu mengubah keadaan dengan cara terukur Komitmen USOI terhadap keberlanjutan saat ini dan masa depan tidak diragukan lagi Perlu bukti lebih banyak? Dewan ekspor kedelai Amerika Serikat baru-baru ini melibatkan Blanc Consultants untuk membantu menjawab pertanyaan Bagaimana jejak lingkungan USOI dibandingkan dengan negara pemasok kedelai lain? Blanc membandingkan 1 kg kedelai, 1 kg bungkil kedelai di pasar, dan 1 kg bungkil kedelai di negara asalnya dengan penilaian siklus hidup Dengan mengamati hal seperti penanaman, perubahan penggunaan lahan, transportasi, dan pemrosesan Produksi unggas yang menggunakan bungkil yang diproduksi dari kedelai Amerika terbukti menghasilkan lebih sedikit jejak karbon Fakta tersebut tidak dapat dipungkiri Melalui pertanian berkelanjutan dan inovasi terus-menerus, USOI berkontribusi terhadap planet yang lebih sehat Saat Anda berani membandingkan USOI dengan kedelai yang tumbuh di tempat lain Anda akan melihat bahwa USOI memberikan solusi berkelanjutan yang diinginkan konsumen dan investor global Dan tanpa biaya tambahan untuk keberlanjutannya yang terbukti USOI yang terbukti berkelanjutan memiliki kualitas dan pilihan ekonomi terbaik serta senantiasa memberikan nilai unggul Untuk mempelajari lebih lanjut tentang upaya keberlanjutan USOI, hubungi perwakilan USOI sekarang Terima kasih telah menonton! Ingatlah, ingatlah tubuh kita sangat berharga dan harus kita jaga Supaya panjanglah umur kita dengan gizi seimbang itu caranya Pilihlah apa yang kita makan Harus sehat, harus bersih, bebas, rumah Cucilah tangan sebelum makan Biasakan hidup bersih tiap hari Nikmati aneka ragam makanan pokok Bakanlah sayuran dan buah-buahan Minum air putih dan jangan lupa berolahraga Kisah seimbang dan sehat setiap hari Biasakan seluruh pagi-pagi hari Biasakan seluruh pagi-pagi hari Janganlah peratmu tetap normal tidak kegembangkan Pilihlah apa yang kita makan Pilihlah apa yang kita makan Janganlah tangan sebelum makan Biasakan hidup bersih tiap hari Nikmati aneka ragam makanan pokok Bakanlah sayuran dan buah-buahan Minum air putih dan jangan lupa berolahraga Kisah seimbang dan sehat setiap hari Kisah seimbang dan sehat setiap hari Nikmati aneka ragam makanan pokok Bakanlah sayuran dan buah-buahan Minum air putih dan jangan lupa berolahraga Kisah seimbang dan sehat setiap hari Kisah seimbang dan sehat setiap hari Kisah seimbang dan sehat setiap hari Terima kasih telah menonton 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 Dan jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat pagi Dan Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Yang pertama Menonton Selamat 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 menonton Argentina Selamat menonton 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 China Selamat menonton! 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 jadi susu kedelai, nilai ekonominya meningkat, ekspor. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita belajar hal yang sama. Belajar dari Thailand. Kita impor kedelai, sudah lah, nggak usah itu menjadi polemik lagi. Karena, samalah dengan terigu, gandum. Indonesia mengimpor gandum dalam jumlah yang lebih besar dari kedelai. Impor gandum itu sekitar 10-12 juta ton per tahun. Tapi kenapa nggak rame, nggak menjadi polemik? Karena gandum diolah menjadi terigu, terigu diolah menjadi mie, mie instan. Indonesia ekspor mie instan ke seluruh dunia melalui beberapa perusahaan besar. Nah, kita harus belajar hal yang sama dengan tempe. Kenapa tempe mempunyai potensi yang luar biasa untuk menjadi produk unggulan bangsa Indonesia. Didukung dengan komposisi gizi kedelai. Jadi, ini kalau kita lihat, komposisi gizi kedelai ini sangat ideal. 40% protein, kemudian 20% lemak, kemudian 13% unsur karbohidrat yang free sugars, dan 13% karbohidrat yang insoluble, atau karbohidrat yang tidak larut air. Itu komposisi yang sangat-sangat baik. Kita bandingkan kandungan protein gedele dengan kacang-kacangan yang lain. Gedele itu merupakan kacang-kacangan, jenis kacang-kacangan yang kandungan proteinnya paling tinggi. Makanya kedelai itu disebut dengan king of bean, atau the golden bean. Kenapa? Karena kandungan proteinnya yang tinggi dibanding jenis kacang-kacangan yang lain. Nah, karena kandungan proteinnya yang tinggi, maka produk-produk olahan kedelai ini menjadi potensi luar biasa. Menjadi pangan sumber protein yang bukan hanya tinggi secara kuantitas, kandungannya tinggi, tapi kualitasnya juga tinggi. Ini saya mengutip dari database-nya USDA, Departemen Pertanian Amerika. Produk-produk olahan kedelai ini menjadi sumber protein, karena tingginya yang luar biasa. Tahu itu 45% kandungan proteinnya. Kemudian tempe ini 42% ini di dry base. Karena di Amerika itu tempe dipasarkan frozen, beku. Jadi memang kandungan airnya sedikit sekali, sehingga kandungan proteinnya tinggi, 42%. Jadi itu luar biasa. Tempe direkognis sebagai salah satu sumber protein yang tinggi. Bukan hanya kuantitas, tadi saya sampaikan. Pada saat kita melihat sebagai ahli gizi, atau ahli teknologi pangan, pada saat melihat kandungan gizi, kandungan protein dalam suatu produk, bukan hanya kuantitasnya yang harus diperhatikan, tetapi kuantitasnya. Nah, ada satu parameter yang digunakan untuk mengukur kuantitas protein, yaitu Protein Discibility Corrected Amino Acid Score, PDCS. Jadi ini adalah skor yang dibuat atas dasar bagaimana asam amino yang terkandung di dalam protein tersebut mampu dimanfaatkan oleh tubuh kita. Skor maksimalnya 1. Dan kita lihat di sini, protein kedelai, itu PDCS-nya skornya 1. Sama dengan putih telur dan kasein, susu. bahkan lebih baik dari beef, daging sapi yang hanya 0,92. Jadi, kalau kita lihat dari data ini, bahwa protein kedelai, itu bukan hanya tinggi secara kuantitas, tapi kualitasnya juga bagus. Sudah kuantitasnya tinggi, 40 persen, kualitas PDCS-nya, skor PDCS-nya 1. Jadi, baik sekali. Nah, apalagi kalau dibuat tempe. Saya cerita nanti kenapa. Tadi, pokoknya catat ya, bahwa kedelai sudah bagus, sudah luar biasa sebagai golden bean. Sekarang kita lihat tempe. Tempe adalah makanan tradisional asli Indonesia. Nah, tempe ini merupakan warisan budaya bangsa. Memiliki filosofi yang jauh lebih besar dari hanya sekedar lauk pauk. karena inilah maka tempe ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Intangible cultural heritage. Nah, ini diajukan oleh Pergisi Pangan, Forum Tempe Indonesia, dan stakeholder tempe. Kita mengajukan ke Kementerian Pendidikan menunjukkan bukti-bukti bahwa tempe ini merupakan warisan budaya tak benda. dan Alhamdulillah setelah direview kemudian ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Tahapan selanjutnya adalah kita sedang berupaya mengajukan agar tempe dapat diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada level yang lebih tinggi. Sebagai intangible cultural world heritage. seperti batik kita berharap nanti tempe diakui oleh dunia sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Jangan sampai nanti tempe diklaim oleh negara lain. Apalagi ada negara tetangga kita negaranya Ipin-Upin yang suka ngaku-ngaku budaya kita. Jangan sampai. Maka kita harus bangga. Kita harus berupaya sekuat tenaga agar tempe segera diajukan oleh pemerintah Indonesia ke UNESCO. Ini tantangannya bagi tempe adalah kita harus meyakinkan pemerintah Indonesia karena pemerintah Indonesia hanya boleh mengajukan satu budaya setiap dua tahun. Pak Irol ini ketua timnya tim teknis untuk pengajuan warisan budaya tempe ke UNESCO. Dan tempe kita harus bersaing dengan budaya-budaya lain. Ini sekarang kita bersaing dengan rendang. Bersaing dengan jamu. Kita harus yakinkan bahwa memang urgensinya kita lebih urgent. Karena tempe ini kita mengajukan sejak lima atau enam tahun yang lalu. Prosesnya sudah sangat UNESCO karena setiap negara hanya boleh mengajukan satu budaya setiap dua tahun. Tempe ini luar biasa. Harganya bagi kita relatif murah. Tidak di luar negeri. tidak bisa bicara di luar negeri. Kalau di luar negeri tempe superfood. Mahal. Premium. Harganya lebih mahal dari daging. Kalau di kita kita bersyukur. Harganya murah. Rasanya enak. Siapa yang suka tempe. Saya yakin semua suka tempe. Kalau belum makan tempe gimana? Nasi putih sama tempe pun mantap. Kalau ditinjau dari gisi, nasi putih dengan tempe saling melengkapi. Asam aminonya saling melengkapi. Di satu sisi nasi ada limiting factor amino acid dilengkapi oleh kedelai dari tempe. Tempe ini karena berbagai keunggulannya merupakan makanan fungsional. Tempe juga berpotensi untuk pencegahan obesitas. Tempe merupakan bahan pangan yang dihasilkan melalui proses fermentasi kedelai rebus dalam waktu tertentu menggunakan kapang risopus SP. Jadi sebetulnya tempe itu bukan hanya untuk yang ingin mencukupi kebutuhan gizi tapi juga untuk pencegahan obesitas. Kenapa? Karena ada proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme dalam proses fermentasi. Jadi ada dua proses fermentasi yang terjadi dalam tempe. Fermentasi yang pertama melibatkan bakteri asam laktat perendaman setelah direbus kedelainya kemudian direndam semalaman. Perendaman semalaman itu melibatkan bakteri asam laktat sehingga mungkin bagi saudara-saudara sekalian adik-adik yang pernah melihat bagaimana proses tempe suka ada bau-bau asam perendaman tempenya itu disitulah bakteri asam laktat berperan dia fermentasi tahap pertama mempersiapkan agar nanti fermentasi utama yang dilakukan oleh Rhizopus oligosporus ragi itu sempurna. Rhizopus orizae dan mukor SPP juga berkontribusi dalam pembentukan aroma atau flavor tekstur dan nilai gizi tempe. Ini penelitian lama tapi masih relevan. Yang pertama kali melaporkan bahwa ada bakteri yang terlibat di dalam tempe disebut Klebsile Pneumonia yang berpelan dalam pembentukan vitamin B12 dalam tempe. Nah Bapak-Ibu sekalian tempe ini satu-satunya pangan nabati yang kaya akan vitamin B12 tempe ini bagi para vegetarian bagi yang melakukan diet vegetarian tempe ini menjadi andalan karena sumber protein kaya akan vitamin B12 umumnya vitamin B12 itu berasal dari pangan hewani tempe satu-satunya pangan nabati yang memiliki kandungan vitamin B12 dalam jumlah yang signifikan kemudian risopus kapang risopus ini juga berperan dalam pembentukan senyawa-senyawa bioaktif yang bermanfaat ada isoflavon kemudian ada ergosterol kemudian ada asam lemak yang bermanfaat untuk pada umumnya senyawa-senyawa bioaktif ini berperan dalam sebagai antioksidan jadi dengan bantuan mikroorganisme tersebut tempe menjadi lebih baik dari kedelai kalau tadi kita lihat sama-sama saya sampaikan bahwa kedelainya saja sudah bagus apalagi setelah difermentasi menjadi tempe apa yang terjadi yang pertama protein protein di dalam kedelai setelah diubah setelah difermentasi menjadi tempe itu menjadi lebih mudah dicernak PER-nya meningkat protein efisiensi rasio meningkat sehingga lebih mudah lagi dicernak dan dimanfaatkan oleh tubuh kita kemudian vitamin juga meningkat vitamin B1 B2 B3 asam pantotenat vitamin B6 biotin asam polat vitamin B12 dan vitamin A jadi luar biasa proses experimentasi ini memperkaya kandungan zat gizi yang tadi yang sudah bagus di dalam kedelai menjadi lebih bagus lagi saat menjadi tempe kemudian proses fermentasi ini juga memproduksi zat bioaktif apa saja zat bioaktif yang dihasilkan selama fermentasi tempe ada isoflavon ada beberapa jenis ada desin ada glistein genistein faktor 2 fungsinya apa sebagai antioksidan sebagai anti hemolysis anti jamur anti kanker dan banyak lagi nanti materi ini saya share silahkan didistribusikan dalam bentuk pdf untuk seluruh peserta karena keterbetasan waktu mungkin tidak akan saya bahas semua seluruh senyawa bioaktif ini kemudian fermentasi tempe ini seperti tadi saya sampaikan sebagai nutrien booster meningkatkan kita lihat ini proteinnya meningkat kemudian kalsium meningkat vitamin dan mineral juga meningkat jadi luar biasa kita berterima kasih sekali kepada leluhur kita kepada nenek moyang kita yang menemukan tempe kita harus bersyukur bahwa tempe cerdas sekali nenek moyang kita yang menemukan tempe ini sehingga kandungan gizinya menjadi lebih baik baik ini saya share juga faktor mutu gizi bagi kita para ahli gizi teknologi pangan ada banyak indikator yang bisa kita lihat untuk menentukan apakah gizi itu baik atau tidak jadi bukan hanya kandungan gizinya proteinnya tapi ada banyak faktor mutu gizi ini saya share untuk membuktikan bahwa ternyata dari berbagai indikator faktor mutu gizi kita lihat ini dari kedelai rebus menjadi tempe itu hampir seluruhnya meningkat dari faktor gizi yang kita lihat di sini padatan terlarut padatan terlarut ini artinya apa makin tinggi padatan terlarut dalam suatu makanan maka makin mudah diserap oleh tubuh kita kita lihat kedelai rebus padatan terlarut 4% ini meningkat menjadi 34% kemudian sama ini nitrogen terlarut sama nitrogen adalah indikator dari keberadaan protein jadi ini peningkatannya luar biasa sekali dari 6,5% menjadi 39% setelah menjadi tempe luar biasa berapa kali lipat itu peningkatannya kemudian asam amino bebas ini juga penting karena asam amino bebas ini makin banyak asam amino bebas ini makin banyak yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita dari 0,5 menjadi 7,3 sampai 12% demikian juga asam lemak bebas meningkat luar biasa 0,5 menjadi 21% kemudian nilai cerna protein tadinya 75% naik menjadi 83% kemudian nilai efisiensi protein dari 1,6 naik menjadi 2,1 skor kimia juga naik dari 75 menjadi 78% jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tempe menjadi sumber protein yang penting secara umum kualitas gizi protein dari tempe itu jauh lebih baik dibandingkan kedelai jadi secara ringkas manfaat pengolahan fermentasi tempe dari kedelai itu ini ya protein lebih mudah dicerna PER meningkat kemudian karbohidrat penyebab palkulensi yang banyak berkurang karena proses pencucian perendaman dan fermentasi kemudian kandungan vitamin dan mineral juga meningkat kemudian mengurangi komponen antigisi yang secara alami terdapat di dalam kedelai itu hilang oleh proses pemanasan dan oleh proses fermentasi kemudian sebagai manfaat kesehatan tempe ini sebagai pangan fungsional sebagai ingat ya pangan fungsional bukan sebagai obat jadi pencegah jadi kalau sudah sakit jangan dikasih tempe tapi untuk menjaga agar kita tetap sehat maka kita bisa jadikan tempe sebagai penunjang kesehatan kita nah tadi saya sampaikan bahwa kandungan gilisin yang cukup tinggi sama salah satu asam amino yang terdapat di dalam tempe ini akan meningkatkan kualitas protein jika dikombinasikan dengan umbi-umbian dan serelia jadi ini tadi kalau kita makan nasi dengan tempe itu bisa meningkatkan mutu gisi dari 200 gram nasi tapi tidak dianjurkan kalau makan nasi sama tempe saja makan gisi seimbang tadi kata itu Ike Nurjanah di lagunya jadi jangan mentang-mentang wah tempenya bagus jadi makan nasi sama tempe saja disemprot nanti saya sama Prof Hardin bukan begitu tetap gisi seimbang isi piringku setidaknya ada sayur ada lauk ada sumber karbohidrat kemudian ini kadar isoflapon isoflapon merupakan salah satu bioaktif yang penting kita lihat tempe dibanding produk olahan kebelai yang lain tinggi kandungan isoflapon mencapai 50 mg per 100 gram apa sih isoflapon nah ini banyak juga mispersepsi nih kesalahan persepsi tentang isoflapon wah karena ada isoflapon itu adalah mirip dengan estrogen nanti banyak minum makan kedelai olahan kedelai nanti jadi melambai gitu ya bener gak ternyata tidak ya itu hanya persepsi yang salah karena ada publikasi yang yang memang kalau dibaca dipahami secara awam itu akan menyesatkan jadi penelitian tersebut saya mengutip apa yang disampaikan oleh dokter Mark Messina jadi pada umumnya penelitian-penelitian tentang dampak negatif dari isoflapon itu menggunakan hewan percobaan metode yang dilakukan adalah dengan injeksi disuntikan isoflaponnya dalam dosis yang tidak masuk akal sehingga timbulah dampak-dampak negatif kemudian itu yang di-blow up seolah-olah isoflapon pencetus kanker pencetus apa ya iyalah diinjeksi disuntikan dalam dosis yang luar biasa besar kemudian diterima mentah-mentah seperti itu faktanya isoflapon apabila terikat dengan makanannya itu ada keterbatasan tidak mungkin kita bisa mencapai dosis yang membahayakan ini kita lihat disini tempe tahu kandungan isoflaponnya 50 mg kemudian adverse effect dari isoflapon itu di angka 2000 sampai 10.000 mg per hari kita kalau mau mencapai 2000 itu adverse effect itu efek yang mungkin dapat terjadi tapi mungkin juga tidak untuk mencapai 2000 aja kita harus makan berapa kilo tempe atau berapa kilo kedilai jadi dosis itu tidak mungkin tercapai apabila kita mengkonsumsi dalam bentuk olahannya kenapa isoflapon isoflapon disebut pitoestrogen karena struktur kimianya kita lihat ini mirip dengan estrogen makanya disebut dengan pitoestrogen tetapi tidak semua propertis yang bisa dilakukan oleh estrogen bisa dilakukan oleh isoflapon isoflapon ini kadang-kadang ini saya kutip dari slide-nya dokter Mark Messina kadang-kadang dampaknya oposit berlawanan dengan estrogen kadang-kadang no effect jadi ada independent effect nah ini dari beberapa jurnal jadi isoflapon ini dapat kolesterol dalam animal food dari sumber pangan hewani itu bisa meningkatkan kenaikan kolesterol dalam darah tetapi pitoesteroel atau protein nabati itu justru dapat menurunkan kolesterol dalam ini publikasi terbaru ya 2019 dan 2010 ya jadi ini manfaat isoflapon tempe ya diantaranya karena propertisnya mirip dengan estrogen jadi bisa mengurangi gejala tidak nyaman karena menopos tetapi ini harus dikonsumsi secara rutin jangan pada saat menjelang menopos baru mengkonsumsi tidak dihancurkan jadi mengkonsumsi secara rutin sejak dini sehingga pada saat menopos kandungan deposit isoflapon yang sudah ada di dalam tubuh itu cukup untuk bisa mengurangi gejala-gejala tidak nyaman karena menopos kemudian isoflapon ini juga membantu menurunkan kolesterol total dan low density lipoprotein atau LDL kolesterol yang jahat serta menaikkan HDL jadi total kolesterol dan LDL turun tapi HDL naik kemudian isoflapon ini juga menurunkan resiko terkena osteoporosis pada wanita pasca menopos dan mengurangi resiko terkena kanker payudaya oparium dan prostat serta menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik ini kalau kita lihat perbandingan kandungan gizi tempe dibandingkan dengan pangan hewani lainnya tidak kalah kita lihat tempe dibandingkan dengan telur ayam daging ayam dan daging sapi ternyata tidak kalah bahkan dalam beberapa aspek kandungan gizi tempe lebih hebat dari telur ayam dan daging ayam dan daging sapi jadi nilai gizi tempe ini tidak kalah dengan pangan hewani bahkan dalam beberapa aspek nilai gizi tempe ini lebih baik dibandingkan dengan pangan hewani tapi kalau dari harga paling murah tempe paling murah untuk itu ibu-ibu terutama kalau beli tempe tidak usah ditawar lagi kasihan sudah paling murah kandungan gizinya paling baik masih ditawar justru yang harus concern adalah pak ini tempenya diproduksinya higienis tidak nah biasanya kalau tempe yang diproduksi secara higienis sedikit lebih mahal itu yang dibeli justru kita supaya menjadi menjadi penyemangat juga untuk UKM tempe untuk mereka memproduksi tempe secara higienis karena kalau ibu-ibu menuntut tempe murah terus nanti mereka produksinya asal-asalan akhirnya jorok kita gak mau tempe yang superfood yang kandungan gizi maupun non-gizinya luar biasa diproduksi dengan cara yang tidak benar nah karena kandungan gizi dan non-gizi yang luar biasa tempe ini dikenal sebagai superfood ya ini slide ini saya kutip dari Innova Insight ya disampaikan pada Global Soy Conference di Chicago tahun 2019 sebelum pandemi pembicara ini menyebutkan bahwa hanya sedikit makanan di dunia ini yang dikategorikan sebagai superfood dan saya langsung minta izin foto kita bangga bahwa tempe salah satunya hanya sembilan bayangkan kalau gak ada tempe kita gak mungkin muncul di peta ini kita harus bangga bahwa tempe merupakan superfood dari Indonesia maka itu tagline yang harus yang selalu kita dengungkan adalah tempe from Indonesia for the world tempe persembahan dari Indonesia untuk dunia jadi mari kita sama-sama dukung tempe sebagai warisan budaya bangsa Indonesia jangan kalah oleh rendang jadi kita harus tempe dulu lah rendang boleh nanti setelah tempe mungkin gitu Ibu Almira mudah-mudahan saya tidak lewat ya waktunya mohon maaf kalau lewat saya kembalikan wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada di atas pengaparan materinya yang sangat menarik dan bermanfaat sekali ya jadi yang dapat saya simpulkan disini bahwa tadi ya yang sudah disampaikan oleh pada di tempe yang bahan dasarnya kedelai kedelai saja sudah banyak memiliki manfaat dari segi kandungan gizinya terutama proteinnya yang mudah dicerna oleh tubuh kemudian jika diolah menjadi tempe ini menjadi lebih sempurna lagi kemudian karena tadi banyak manfaatnya untuk kesehatan tempe termasuk pangan fungsional dan juga termasuk kategori superfood maka yang suka tempe ini ini ya beruntung sekali kalau menurut saya tapi tetap kita sesuai pesan pada di makan tempe dengan nasi dan ada pendamping lauk-pauk pendamping lainnya ya sesuai pedoman gizi seimbang oke saya mengingatkan kembali peserta sekalian bagian ini bertanya kepada pada di jangan lupa submit pertanyaan di kolom chat dengan format nama underscore institusi underscore narasumber yang dituju underscore pertanyaannya oke baik kita akan lanjut ke narasumber kedua beliau merupakan dekan fakultas teknologi pangan dan kesehatan universitas sahit jakarta beliau menempuh pendidikan S1 teknologi pangan di universitas sahit dan melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di institut pertanian Bogor saat ini beliau menjabat sebagai ketua PATPI cabang Jakarta periode 2021 hingga 2025 dan beliau juga menjabat sebagai ketua pergisi pangan DKI Jakarta langsung kita sambut Ibu Dr. Rahmawati STMSI selamat pagi Ibu apakah sudah siap selamat pagi Ibu Amira sudah siap Amira baik kepada Ibu Rahmawati waktu dan layar kami persilahkan dengan waktu pemaparan sekitar 20 menit silahkan Ibu baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Amira Pak Huirul kepada diizinkan saya share skin ya dan beri diizinkan sudah muncul belum ya sudah muncul ya sudah bu oke baik sudah bu oke baik terima kasih selamat pagi Bapak Ibu dan peserta webinar pada pagi ini saya akan menyampaikan mengenai teknologi pengolahan tempe dan produk kedelai perkenalkan saya Rahmawati dari Produk Teknologi Pangan Usahid Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan baik jadi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Agira pertama saya akan menyampaikan mengenai teknologi pengolahan tempe dan kedua saya akan menyampaikan mengenai teknologi pengolahan produk-produk olahan berbasis kedelai nah mungkin yang pertama terkait dengan tempe ya tadi Pak Dadi sudah menyampaikan mengenai tempe yang manfaatnya luar biasa yang juga dengan dibuat menjadi tempe kedelai menjadi tempe kandungan bisinya juga luar biasa nah mungkin kita mereview sedikit ya mengenai tempe apa sih tempe gitu ya tempe jadi produk fermentasi ya yang dibuat terutama berbahan baku dari kedelai tapi sebetulnya tidak hanya kedelai bisa juga digunakan bahan baku lainnya itu apakah dari serelia ya dari kacang-kacangan maupun dari kelompok biji-bijian nah setelah itu tempe juga merupakan pangan yang terjangkau ya jadi memang harganya murah karena memang proses produksi juga murah tadi Pak Dadi juga sudah menyampaikan hal tersebut dan juga tadi sudah disampaikan bahwa tempe ini sangat bermanfaat bagi kesehatan karena adanya kandungan zat gizi, vitamin, mineral, dan komponen bioaktifnya dan yang sangat luar biasa tempe itu merupakan makanan asli Indonesia tapi memang belum bisa tercapai ini ya untuk mengklaimnya ya mudah-mudahan bisa tercapai di tahun-tahun ini karena memang tempe disukai dunia ya dan diproduksi di banyak negara ya dan tempe itu juga dikenal sebagai sumber protein ya sejak 300 tahun yang lalu nah sekarang apa sih tempe kok sampai segitu luar biasanya ya kodex pun mengeluarkan definisi mengenai tempe ya jadi kata kodex ya tempe itu adalah suatu produk yang kompak ya yang warnanya putih yang tidak mudah rusak walaupun dipotong ya pakai pisau dan disini disiapkan dari kacang kedele yang direbus yang dikupas ya dan difermentasi nah disini untuk menjadi tempe kedele harus di inokulasi ya dengan kapang kapangnya bisa menggunakan risopus oligosforus, risopus orizae maupun risopus stolorifer selain itu juga digunakan inokulum ya inokulumnya bisa dari tepung-tepungan dari tepung beras atau tepung rice bran atau tepung dari white bran ya tepung lain juga bisa digunakan tapi tepung ini yang paling baik ya lalu ciri khas lainnya adalah berwarna putih ya disini karena ada hiva dari risopus tadi ya flavornya miti ya jadi ada rasa seperti daging ada jamurnya ada kacangnya jadi flavornya itu unik ya nah baunya ya jadi flavor dengan bau itu berbeda flavor itu adalah kombinasi antara rasa dengan aroma ya nah kalau odor itu baunya saja ya baunya harus segar ya jadi disini tidak boleh ada bau amonia ya selain itu tempe juga harus bebas dari bahan-bahan tambahan ya dan dari bahan-bahan yang bukan kedelai disini juga ada syaratnya mengandung protein minimal ya minimal 15% kadar airnya juga 65% maksimal ya karena kalau semakin tinggi kadar airnya maka akan mudah sekali rusak kandungan lemaknya juga harus sedikit ya disini minimal minimal 7% ya karena memang kedelai kita ketahui sebagai sumber lemak juga dan mengandung serat kasar maksimum 2,5% ya karena kalau lebih dari 2,5% maka pada saat digigit ya dimakan ya nanti akan ada padatan-padatan yang mengurangi rasa enak dari tempe tersebut nah disini tadi disebut-sebut bahwa tempe itu harus melalui proses fermentasi apa sih fermentasi gitu ya jadi fermentasi itu adalah waktu untuk proses pemeraman jadi untuk memberikan waktu tumbuhnya mikroorganisme sesudah dimasukkan atau ditambahkan ke dalam kedelai tadi ya nah disinilah kunci dari kesuksesan tempe yang akan dihasilkan kenapa? karena pada saat proses fermentasi ini protein akan dipecah ya sehingga kandungannya meningkat ya siapa yang memecah? yang memecah adalah enzim enzim itu dihasilkan oleh mikroorganisme yang ditambahkan tadi ya nah dengan dipecah menjadi komponen yang lebih sederhana maka protein akan lebih mudah diserap oleh tubuh manusia ya selain itu pada saat fermentasi juga akan terjadi penurunan antigizi dan senyawa alergan ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadi dan juga akan meningkatnya mikronukrien ya tadi ada vitamin, ada mineral ya yang juga sudah disampaikan Pak Dadi dan yang pasti dengan adanya proses fermentasi maka akan meningkatkan sensori rasa ya rasa khas dari tempe tersebut kalau kita lihat proses pengolahan tempe berbasis kedelai prinsipnya sama ya kalau kita lihat di gambar ini pertama dari kedelai yang kering ya direndam lalu dikupas, dicuci ya sesudah dicuci disini direbus ya kemudian dikeringkan, didinginkan, diimekulasi dengan mikroorganisme, dikemes dan diinkubasi tapi kalau dilihat secara keseluruhan di dunia ada delapan proses yang dilakukan ada yang dari bahan mentah direndam, ada yang langsung dikupas, ada yang langsung dicuci ya nah disini perbedaan proses pengolahan ini akan sangat memengaruhi tekstur, rasa, aroma dan zat gisi yang ada di yang akan kita terima ya jadi kalau kita beli tempe dari pabrik yang berbeda walaupun sama-sama tempe bisa saja rasanya berbeda karena apa? karena tahap-tahap pengolahannya berbeda dan tidak kalah penting juga adalah sanitasi ya pada saat proses sanitas pencuciannya apakah menggunakan air mengalir apakah menggunakan air bersih, nah itu akan sangat berpengaruh terhadap produk akhir yang akan dihasilkan saya akan menjelaskan tahap-tahap ini pertama perendaman perendaman biasanya dilakukan pada selama 6 sampai 24 jam tergantung tujuannya, nah ini juga akan berpengaruh terhadap tekstur dari tempe yang dihasilkan ya nah disini biasanya direndam tadi ya ada juga yang 24 sampai 36 jam ya waktunya ada yang pada suhu 20, 30, walaupun 37 derajat celcius ini juga tergantung tempat ya jadi biasanya direndam di suhu ruang, nah suhu ruangnya berapa? nah suhu ruang ini juga akan berpengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme ya jadi biasanya pada saat perendaman banyak mikroorganisme yang aktif ya ada lactobacillus casei, streptococcus faetum, staphylococcus epidermis, dan streptococcus diglossid nah ini dengan adanya mikroorganisme ini maka akan menimbulkan rasa asam ya asam ini memang dibutuhkan ya jadi pH-nya akan turun menjadi 4,85 kenapa dibutuhkan? karena dengan kondisi asam maka mikroorganisme patogen mikroorganisme rusak dia tidak akan tumbuh, dia akan sulit tumbuh pada kondisi asam nah sekarang ini ada modifikasi tahap proses ya jadi untuk mempercepat proses perendaman ada juga yang menambahkan lactobacillus plantarum pada saat perendaman tujuannya apa? mempercepat tercapainya pH 4,85 ya pH sekitar 4 ini dibutuhkan untuk tadi mencegah tumbuhnya mikroorganisme patogen dan perusak selain itu juga dengan adanya perendaman dengan adanya asam maka akan menurunkan senyawa-senyawa antigisi terutama fitat ya fitat akan terurai sehingga dia tidak berperan lagi sebagai senyawa antigisi selain itu dengan adanya mikroorganisme maka jumlah gula ya stokrosa, stakiosa, rafinosa, dan lain-lain itu akan menurun kenapa? karena digunakan oleh aktivitas si bakteri tadi untuk tumbuh nah berikutnya adalah pengupasan ya jadi pengupasan kalau yang sudah direndam bisa secara manual ya karena sudah lunak ya jadi perendaman tadi selain tujuan utamanya memudahkan pengupasan juga menurunkan, mengkondisikan supaya bahan si kedelainya menjadi asam tadi ya kalau yang kering yang tidak direndam boleh juga ya tapi dengan melalui mesin ya nah kenapa dehuling ini perlu dilakukan? di dalam kodex itu dinyatakan bahwa di tempe tidak boleh ada kulitnya dengan adanya kulit pada tempe maka disebut sebagai kontamina tidak diinginkan ya nah berikutnya sesudah di kupas ya dicuci ya nah ini kadang-kadang ada juga yang tidak dicuci karena dianggap dengan sudah direndam ya sudah tidak perlu dicuci lagi dan itu tidak masalah gitu ya nah selanjutnya sesudah dicuci maka dilakukan perebusan nah perebusan dilakukan antara 20 sampai 30 menit ya perebusan ini berfungsi untuk menghilangkan aroma tidak enak dari kedelai ya jadi aroma tidak enak itu disebabkan sebetulnya oleh adanya asam lemak yang ada di dalam kedelai yang terkena panas sehingga dibutuhkan waktu antara 20 sampai 30 menit untuk menghilangkan aroma bini tersebut ya selain itu juga akan mengeliminasi mikroorganisme patogen dan yang terusak nah untuk mempercepat ya kondisi proses selanjutnya biasanya ditambahkan asam raktat ya atau buffer ya buffer fosfat ya disini penambahan senyawa ini akan membunuh tadi ya basilus diarotermofilus mikroorganisme yang tidak diinginkan nah kelebihan lain dari perebusan adalah akan mengurangi ya senyawa oligosacarida yang dapat menghasilkan yang dapat menyebabkan flatulensi ya pada manusia nah selanjutnya adalah proses pengeringan dan pendinginan jadi sesudah direbus ya maka airnya ditiriskan ya kenapa harus ditiriskan karena pada saat pembuatan tempe tempe tidak boleh terlalu basah ya jadi diharapkan disini mempunyai kadar air dengan sekitar 62% dengan aktivitas air 0,9 sampai 1 nah sesudah itu kenapa perlu didinginkan ya didinginkan disini adalah untuk menurunkan suhu ya karena kalau suhunya terlalu tinggi maka kapang yang akan kita inokulasi tidak akan hidup dia akan mati kepanasan ya nah disini pengeringan maupun pendinginan bisa secara manual tuang atau dengan disentrifuse ya yang pasti disini diharapkan suhu mencapai 25 sampai 38 derajat celcius sebelum dilakukan inokulasi nah selanjutnya adalah proses inokulasi jadi pemberian ya pemberian kapang ya kepada kacang kebeli tadi yang sudah direbus ya biasanya tadi sudah disampaikan pada juga ya kelompoknya risopus subspecies ya sebanyak 10 pangkat 4 koloni forming unit per gram substrat ya nah sesudah itu diaduk rata ya diaduk rata dan dikemas baik menggunakan plastik ya atau menggunakan daun boleh yang mana saja boleh tetapi jangan lupa kalau menggunakan plastik harus diberi lubang ya diberi lubang kenapa? karena kapang itu masih bernafas masih hidup dia membutuhkan oksigen sehingga bisa terjadi proses fermentasi kalau tidak diberi lubang nanti akan mati kapangnya ya nah selanjutnya adalah tahap inkubasi nah disini dilakukan pada suhu antara 25 sampai 38 derajat celcius selama 18 sampai 72 jam ya nah ini tergantung keinginan nah disini pada saat inkubasi lakukanlah dirak ya secara terpisah ya dan ada udara di sekelilingnya supaya kapangnya bisa bernafas dengan baik ya nah sesudah itu sesudah jadi maka bisa dipanen ya bisa dijual, bisa dimasak, bisa dikonsumsi segar atau juga bisa dipasterisasi untuk memperpanjang umur simpannya bisa juga dikeringkan atau disimpan beku pada umumnya umur simpan dari tempe segar itu 3 hari kalau disimpan di suhu ruang kalau dikeringkan ya di mana tempe memiliki aktivitas air 0,48 maka bisa disimpan sampai 30 minggu ya di suhu refrigerator lalu bisa juga dikemas vakum ya tempe segar bisa umur simpannya mencapai 2 hari ya kalau disimpan di suhu 23 sampai 24 derajat celcius bisa juga mencapai 32 hari kalau disimpan pada suhu 4 sampai 6 derajat celcius semakin rendah suhunya maka akan semakin lama bisa juga ditambah dengan CO2 ya naik dengan tekanan ya nah ini juga bisa kondisi ini akan memperpanjang umur simpan dan tidak mengurangi kandungan protein, mineral maupun air yang ada di dalamnya nah selain tempe yang dibuat dari kedele tempe juga bisa dibuat dari berbagai macam tadi ya legum, grain maupun kacang-kacangan pada dasarnya prinsip pengolahannya sama tapi mungkin yang akan menjadi perbedaan di sini ini adalah terkait dengan airnya yang harus diperhatikan karena setiap kacang-kacangan maupun legum seralia, biji-bijian itu mempunyai kandungan air yang berbeda sehingga ini yang perlu diperhatikan untuk yang lain prinsipnya adalah sama baik selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai olahan kedelai jadi kalau kita bicara olahan kedelai maka kita bagi menjadi dua pada prinsipnya yaitu yang tidak difermentasi dan yang difermentasi nah kalau kita bicara yang tidak difermentasi ada yang produk tradisional seperti tahu dan kembang tahu ada yang modern seperti susu kedelai, tepung kedelai, konsentratan isolat protein, daging tiruan, dan minyak kedelai nah untuk yang difermentasi ada yang tradisional, ada yang modern ada tempe, kecap, tauco, ada soy good ada keju kedelai, ada natto ada pelurup-pelurup lain dari Korea baik pertama saya akan menyampaikan mengenai proses pembuatan tahu jadi pada dasarnya sama kalau kita bicara kedelai itu rata-rata dicuci dan direndam untuk memperlunak bijinya dan memudahkan pelarutan dari komponen-komponen yang ada di dalamnya sesudah itu dikupas, dicuci, dan digiling nah disini karena tahu itu yang akan diambil adalah sarinya maka penambahan air jadi pada saat penggilingan itu ditambah air 1 banding 10 nah ini bisa juga 1 banding 8 tapi rata-rata 1 banding 10 ada juga yang 1 banding 12 tetapi kalau airnya kebanyakan tempenya akan lunak kalau airnya terlalu sedikit juga rendemennya akan sedikit karena kita juga menginginkan harga yang tidak merugi nah selanjutnya sesudah digiling jadi bubur kedelai nah bubur kedelainya ini disaring ya ini juga bisa ya tadi sudah saya sampaikan ada yang habis dicuci direndam langsung digiling tidak dikupas juga ada tetapi kalau tidak dikupas biasanya rendemennya akan lebih sedikit nah sesudah disaring maka yang diambil adalah sarinya sedangkan ampasnya tidak diambil ya sesudah itu sarinya ini dipanaskan ya dipanaskan diatur suhunya sampai suhu 75 derajat celcius ditambah penggumpal disaring ya nah diambil kurtnya padatannya ya lalu padatannya dipres ya dan dipotong nah disini jadi kalau kita lihat tadi bagian ini proses pembuatan tahu itu prinsipnya adalah penggumpalan protein jadi proteinnya yang akan digumpalkan ya dimana kalau kita bicara tadi ya tekstur dengan rasa dari tahu bervariasi ya tergantung dari kandungan airnya dan terutama juga tergantung dari bahan penggumpalnya ya bahan penggumpalnya ini bisa berupa jiru nipis ajuka, asam laktat kalium klorida maupun kalsium sulfat yang mana saja boleh dipakai ya tetapi tentunya akan menghasilkan tekstur yang berbeda dari tahu-tahu tersebut ya nah khusus tahu cina atau disebut sioko nah ini biasanya penggumpal yang digunakan adalah kalsium sulfat dengan garam ya jadi disini kalau kita bicara kandungan protein dengan mutu tahu maka akan ditentukan pertama varitas kedelainya ya karena varitas kedelai kan ada kedelai yang kuning yang hitam gitu ya nah ini varitas kedelai ini akan sangat berpengaruh terhadap kandungan proteinnya jadi protein awal kandungan protein awal dari kedelai itu akan berpengaruh pada kandungan protein produk tahunya cara penggilingannya ya jenis penggumpa dan juga sanitasi ya jadi pada saat pembuatan tahu sanitasi ini sangat berperan ya karena disini produknya basah sehingga mikroorganisme mudah sekali tumbuh nah inilah pentingnya sanitasi nah berikutnya adalah kembang tahu ya mungkin kalau ada yang belum tahu kembang tahu ya ada di pojok kanan ya ininya seperti apa produknya ya jadi kembang tahu itu adalah proses olahan kedelai berbentuk lembaran kering warnanya kuning kecoklatan ya manfaatnya untuk apa biasanya untuk campuran capcay atau sup ya yang paling banyak tapi bisa juga yang lain ya dan sebetulnya yang yang sangat banyak menggunakan adalah dari kerompok vegetarian sebagai sumber protein ya lalu kembang tahu ini ada juga yang menyebutnya sebagai yuba ya nah ini prinsip prinsip pembuatannya ya jadi sama pencucian perendaman pengupasan ya pencucian penggilingan nah disini ditambah air pada saat penggilingan ya lalu bubur kedelainya disaring diambil sari kedelainya nah lalu sari kedelainya dipanaskan ya nah nanti pada saat pemanasan itu akan ada langit-langit ya langit-langit apa namanya seperti selai lembaran-lembaran begitu pada bagian permukaan karena proses koagulasi dari proteinnya nah disini diambil yang bagian langit-langitnya ditaruh di wadah gitu ya lalu dikeringkan nah itu terus dilakukan berulang-ulang sampai habis ya nah nanti sesudah kering maka akan menjadi kembang tahu ya nah disini untuk mempercepat proses ini kan agak lama prosesnya ya jadi proses pembuatan modern bisa dengan menambahkan natrium aginat ya jadi pada saat pemanasan ditambahkan natrium aginat nah dia akan mempercepat terjadinya proses langit-langit itu ya jadi koagulasinya akan semakin cepat sehingga nanti pada saat pengeringan rendementnya juga akan menjadi semakin banyak gitu ya nah pengeringannya pun bervariasi ya yang lebih cepat itu biasanya menggunakan drum drying atau menggunakan bell drying nah berikutnya adalah susu kedelai susu kedelai pasti semua tahu pasti semua suka ya termasuk saya juga suka sekali yang namanya susu kedelai ya kalau kita bicara prinsipnya sebetulnya sama pada saat pembuatan tahu ya yaitu dan sesudah ditambah air ya digiling ya disaring diambil sarinya itu sebetulnya sudah menjadi susu kedelai nah tapi disini ada penelitian terkait dengan proses yang terkait ternyata berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan dan senyawa fenolik lainnya yang terkait dengan tadi manfaat plusnya kelebihannya isoflavonnya ya jadi disini dipelajari mengenai kedelai yang langsung dikeringkan ya direndam ya lalu digrinding ya disini digrindingnya bisa sampai tiga kali ya lalu sesudah digrinding disaring ya disaring lalu filtratnya ini direbus kembali menjadi susu kedelai atau disini sesudah digrinding dia tidak disaring tapi direbus lagi direbus lagi baru disaring baru jadi susu kedelai ada lagi yang direndam ya lalu digiling ya digiling disini diulang sampai tiga kali ya lalu disaring disaring terus direbus ya menjadi susu kedelai ada lagi sesudah digrinding direbus ya sesudah direbus baru disaring ya baru menjadi susu kedelai nah ternyata dengan empat proses yang berbeda itu akan menghasilkan senyawa fenolik yang berbeda jadi disini yang sebelah kiri adalah metode kering yang sebelah tanah adalah metode basah ya jadi kalau dilihat ternyata untuk metode basah ya ini menghasilkan total fenolik yang lebih besar dan antioksidan aktivitas antioksidan yang lebih besar ya demikian juga total flavonoid dan feric fericnya feric antioksidannya ya dengan dengan aktivitas antioksidannya lalu disini secara umum total isoflavon dengan pengeringan dengan proses pengolahan yang kering ya ini akan memperbaiki kandungan fenolik dan aktivitas antioksidan jadi memang proses penggilingan proses pemanasan itu akan memengaruhi aktivitas dari antioksidan maupun dari senyawa fenolik oke berikutnya adalah tepung kedelai ya nah ini juga banyak sekali dimanfaatkan ya pada prinsipnya pembuatan tepung kedelai itu tidak sulit ya jadi mudah ya tetapi ternyata disini proses pengolahan juga memengaruhi rendemen maupun kandungan zat gisi yang ada di tepung tersebut ya jadi disini ada dua perlakuan pertama perendaman ya perendamannya 0 sampai 9 jam yang satu lagi dipasak dengan presto ya untuk memperlunak jadi tidak direndam tapi dimasak dengan presto selama 0 sampai 15 menit 15 menit ya nah perbedaan kedua perbedaan ini yang lainnya sama ternyata dari perendaman jadi perendamannya ada 0 3 6 9 jam ya pemasakannya 0 5 10 15 menit ya prestonya ya ternyata perendaman 3 jam ini menghasilkan rendemen yang tertinggi ya yaitu 72,8% dengan derajat putihnya 53,37% nah ini memang derajat putih menjadi salah satu indikator mutu kalau kita bicara tepung-tepungan karena kebanyakan ya kebanyakan konsumen itu menginginkan tepung yang putih tapi mungkin sekarang kita juga harus merubah merubah konsep ya kalau tepung itu tidak harus selalu putih ya kalau kita bicara bahan bakunya kuning maka ada kemungkinan kuning kalau bahan bakunya ungu misalnya ubi ungu maka tepungnya juga akan ungu nah justru warna itu merupakan kelebihan dari setiap bahan baku kenapa? karena mengandung antioksidan tadi nah proteinnya juga tinggi ya jadi dengan lemak dan asam lak bebas yang tinggi tapi kalau dibandingkan dengan dipresto jadi dari kedua perlakuan ini kalau yang dipresto itu yang terbaik yang 5 menit ya rendemennya kalau dibandingkan dengan perendaman lebih tinggi ya derajat putihnya ya lebih rendah ya karena presto itu ada panas dan ada tekanan yang tentunya akan menyebutkan terjadinya reaksi oksidasi ya sehingga derajat putihnya menjadi lebih rendah kalau dilihat dari kadar proteinnya sama ya mirip lah ya kandungan lemaknya yang relatif sama tapi asam lemak bebasnya lebih rendah yang presto ya tapi sebetulnya kalau kita bicara lemak lemak lebih rendah pada tepung-tepungan itu akan lebih baik kenapa? karena lemak itu dapat menyebabkan ini kakar kerusakan bau tengik pada tepung-tepungan dan kadar airnya lebih tinggi nah kadar air juga penting ya karena kalau kadar airnya tinggi itu akan menyebabkan tepungnya menggumpar ya nah berikutnya adalah produk turunan juga yaitu soy protein konsentrat dan soy protein isolat ya nah ini merupakan produk lanjutan dari tepung kedelai yang bebas lemak atau tepung kedelai yang lemaknya rendah kembali lagi kenapa lemaknya rendah karena memang lemak itu bisa menyebabkan ketengikan nah tetapi yang penting disini adalah proteinnya tinggi ya sehingga keduanya merupakan sumber protein ya dan sifatnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai produk olahan ya disini persyaratan untuk SPC ya untuk soy protein konsentrat kandungan proteinnya minimal 65% sedangkan untuk isolat protein maka kandungan proteinnya minimal 90% jadi kandungan proteinnya lebih tinggi nah kenapa apa sih kelebihan dari kedua produk tersebut ini sangat banyak ya terutama dilihat bisa digunakan sebagai pelarut penyerap dan pengikat air pengental pembentuk gel bahan pengikat pembuat elastis emulsifikasi maupun penyerapan lemak dan pengikat flavor serta sebagai bentuk busa dan pengontrol warna nah prosesnya disini ada dua ya untuk membuat soy protein konsentrat yang pertama menggunakan asam yang kedua yang berikutnya menggunakan basah nah dari dua proses ini yang lebih diunggulkan adalah yang menggunakan asam kenapa karena dengan menggunakan asam maka rendemennya akan lebih tinggi selain itu sifat fungsionalnya baik sebagai pengikat maupun sebagai pembentuk gel itu akan lebih baik jadi mungkin disini kalau kita bicara fungsi harus dibedakan antara pengikat dengan pengisi kalau pengikat itu biasanya sumber protein karena protein itu dapat mengikat sementara kalau kita bicara sebagai pengisi biasanya adalah sumber karbohidrat karena dia mengisi untuk memadatkan untuk membuat volume menjadi lebih besar nah ini adalah proses pembuatan isolat protein kegelainya jadi disini memang kelebihannya adalah hampir bebas dari karbohidrat jadi betul-betul protein lemak lemaknya hampir tidak ada karbohidrat tidak ada sehingga sehingga sifat fungsionalnya lebih baik dibandingkan dengan konsentrat tepung atau bubuk kedelai nah berikutnya adalah daging tiruan nah disini memang kelebihan lain dari kedelai adalah bisa dibuat sebagai daging tiruan kenapa? karena memang seratnya yang tinggi dan strukturnya yang memungkinkan jadi dibuat dari protein kedelai penampakan dan rasanya seperti daging karena memang dibuat tempe pun ada mitinya ada rasa dagingnya itu memang rasa alami kalau sudah dibuat daging tiruan bisa dibuat berbagai macam masakan secara umum daging tiruan itu ada dua ada yang murni jadi betul-betul dibuat dari kedelai mid analog ada juga yang daging tiruan campuran jadi biasanya dicampurkan daging apakah itu daging sapi atau daging ayam sampai 50% ini untuk meningkatkan rasa dan aroma dari daging tiruan tadi namanya meat extender atau TVP TVP itu apa itu namanya texturized vegetable protein jadi protein sayuran yang dibuat teksturnya sedemikian rupa sehingga menyerupai daging tiruan proses pengolahannya texturized vegetable protein itu jadi pembuatan adonan dari konsentrat protein ke delay dengan ditambah air terus ditambah pengikat ditambah penstabil perasa dan warna lalu ditambahkan sodium bicarbonat yang untuk mengatur pH-nya pH-nya diinginkan netral 7,3 sampai 7,8 kemudian dimasukkan ke dalam heat exchanger jadi sejenis alat namanya extruder yang bertekanan tinggi nanti dia akan keluar melalui lubang yang berdiameter kurang lebih 1 mm yang berbentuk serabut-serabut protein kedelai kemudian didinginkan dan dikeringkan hingga kadar airnya 5-7% nah berikutnya adalah minyak kedelai ini juga banyak digunakan dalam pengolahan makanan karena kandungan gisinya yang baik jadi ada dua tahap pertama pembuatan minyak kedelai kasar jadi dari biji kedelai dibersihkan dibuang kulitnya kemudian dilunakan disini biasanya tambah air di alat juga semuanya menggunakan alat untuk espai ekstraknya lebih terbuka ke luar kemudian dipipihkan dibikin flake dia dimasak dipres jadilah minyak kasarnya selanjutnya adalah direfine dimurnikan disini dengan proses degaming ada separating neutralizing dibleaching sehingga nanti bersih warnanya seperti minyak yang lain berikutnya adalah waktunya lima menit lagi baik terima kasih ini mungkin proses pembuatan kedelai prinsipnya sama pembuatan sari kedelai nanti bedanya adalah ada ditambah aspergillus sebagai inokulumnya kemudian di fermentasi kemudian jadi disini kalau kita bicara proses membuatan saus sebetulnya ada tiga cara dengan fermentasi dengan hidrolisis maupun dengan kombinasi nah yang kita bicarakan disini adalah dengan fermentasi jadi ada penambahan mikroorganisme ada aspergillus orizae nah disini prinsipnya adalah fermentasi kapang dengan penambahan kapang dan fermentasi garam karena adanya penambahan garam nah nanti yang diambil adalah filtratnya jadi disini kalau kita bicara ada kecap manis kecap asin itu tergantung dari penambahan garam dan gula yang tinggal diatur nanti akan berpengaruh terhadap ketentalannya berikutnya adalah tauco tauco disini mungkin kalian dari Jawa Barat pasti kenal warnanya kuning hingga kecoklatan fungsinya bukan dimakan langsung tapi sebagai bumbu atau penyeber masakan prinsipnya sama fermentasi kapang dan fermentasi garam jadi ini mikroorganisme yang berperan selama fermentasi kapang dan ini adalah mikroorganisme yang berperan pada saat fermentasi garam berikutnya ada soygurt ini temannya yogurt sedaranya yogurt cuma bahan bakunya sekarang berkembang yogurt yang dibuat dari nabati karena adanya alergi terhadap susu susu sapi atau susu hewani disini biasanya menggunakan bakterinya sama seperti bakteri pada pembuatan yogurt biasa tahapnya pun sama jadi prinsipnya dibuat susu kedelai atau sari kedelainya nanti diinopulasi nah berikutnya ada keju kedelai namanya sufu keju kedelai itu produknya sama seperti keju jadi disini gumpalannya atau tahunya atau kurtnya itu tapi memang disini lunak beda dengan keju bukan keju yang di fermentasi jadi keju keju lunak disini populer di Jepang dan di Cina mikroorganismenya yang digunakan adalah mukor ini proses pembuatannya jadi pembuatan kurt nanti kurtnya diinopulasi dengan kapangnya tadinya mukor kemudian ada proses perendaman sehingga terbentuk kurtnya ditambah NHL dan asam sitrat untuk koagulannya berikutnya ada natto ini juga makanan yang sangat populer di Jepang rasanya khas seperti baunya seperti keju nah ini kandungan gisi juga sangat tinggi sehingga sangat baik untuk dimakan ini proses pembuatan natto jadi prinsipnya disini yang di fermentasi adalah bijinya biji kedelainya maksudnya dengan ditambahkan basilus basilus subtilis natto nanti akan ada lendir-lendirnya nah ini terakhir ada produk olahan dari kedelai yang terkenal di Korea namanya ada kanjang ada dunjang ada kojang tapi seperti kalau dilihat prinsipnya mirip-mirip dengan kecap kedelai kanjang dojang mirip dengan miso dan kojang ini mirip dengan mungkin kalau kita pasta itu jadi seperti tauco mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Almira terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu terima kasih Ibu Rahma atas pemaparan materinya yang sangat menarik jadi berdasarkan pemaparan yang disampaikan Ibu Rahma mengenai teknologi pengolahan tempe dan produk kedelai ini setiap produk kedelai itu memiliki proses pengolahannya masing-masing tapi yang saya tangkap disini tetap ada proses fermentasi di setiap produk dari kedelai nah setiap proses fermentasi ini bertujuan untuk waktu proses pengeraman untuk mikroorganisme tumbuh kemudian sehingga protein yang mudah dicerna nanti oleh tubuh kemudian penurunan Z-antikizi oke saya ingatkan kembali bagi peserta yang ingin bertanya kepada Bu Rahma jangan lupa submit pertanyaan di kolom chat dengan format nama underscore institusi underscore narasumber yang dituju underscore pertanyaannya oke baik kita akan lanjut ke narasumber terketiga Bapak Koirul Anwar SGZ MSI beliau merupakan ketua program studi Gizi Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Syahid Jakarta beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 ilmu Gizi di Institut Pertanian Bogor selamat siang Pak selamat siang Bu Almira selamat siang terdengar oke terdengar oke kepada Pak Koirul waktu dan layar kami persilakan dengan waktu pemaparan sekitar 30 menit silahkan Bapak baik terima kasih Pulau Merah atas waktunya selamat pagi Bu Rahma Bu Dekan Fakultas Kepanggara dan Kesehatan selamat pagi Pak Dedi Mbak Dela dan seluruh teman-teman panitia dan peserta yang hadir pada pagi hari ini mohon izin saya sehari sehingga baik jadi sesuai dengan topik yang di share ya bahwa pada kesempatan ini saya kebahagiaan untuk bagian kuliner ya nah tadi sudah banyak dijelaskan terkait dengan tempe kedelai gandungan gizi dan macam-macam dan juga bagaimana ya pertumbuhannya kedelai dan lain Pak Dedi lalu tadi yang sangat detail sekali sama Bu Rahma bagaimana teknologi itu diproses nah pada kesempatan ini saya akan coba sedikit share kaitannya dengan kuliner ya sebelumnya mungkin teman-teman kalau yang belum apa namanya kenal ya jadi silahkan bisa berkunjung juga di gizanya di atk gizi nanti silahkan bisa di cek di sana karena memang juga ada beberapa informasi kaitan dengan gizi kuliner dan macam-macam baik nah pada kesempatan ini akan ada beberapa hal yang kita akan coba sharing ya jadi pertama apa itu kuliner dan bagaimana trendnya di masyarakat lalu selanjutnya tahapan yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan menu lalu tempe dan kedelai posisinya dalam gizi seimbang dan juga aneka metode memasak kuliner dan juga contohnya nah saat ini teman-teman ya di PPKM dan lain-lain ya Alhamdulillah mungkin beberapa daerah saat ini levelnya sudah pada turun semua ya dan Alhamdulillah untuk ya pergi-pergi dan macam-macam ada beberapa kelonggaran ya tetap memang prokos itu wajib dilakukan nah terkait dengan hal tersebut salah satu hal yang mungkin kita itu sering kangen ini itu apa nongkrong sama teman-teman ya ngopi bareng makan bareng minum bareng ngerjaan dutas bareng yang semuanya tidak lepas dari yang namanya makanan dan minuman dan kalau kita lihat di sini itu ada memang ada beberapa kayak semacam mungkin kalau bahasa itu motivasi ya atau alasan seseorang itu makan dan minum ya kadang-kadang contoh misalkan sebagian orang kalau kita lihat yang di bagian bawahnya ada fisiologi ini adalah seseorang yang makan dan minum itu tujuannya untuk memenuhi lapar dan haus jadi kalau misalkan seseorang lapar seseorang haus maka dia akan makan dan minum tetapi kadang-kadang juga tidak selalu seperti itu contoh yang kedua kalau kita lihat di atasnya ada safety safety di sini suatu alasan seseorang itu mengkonsumsi makanan tetapi dia akan memilih dan memilah sehingga tidak semua jenis makanan kita konsumsi contoh misalkan makanan yang condong ke rasa asam atau pahit itu kita biasanya akan sedikit memberi penolakan kenapa? karena kita menganggap bahwa itu berbahaya buat tubuh kita sehingga di sini tubuh kita itu merasa kita harus mencari makanan yang yang safe yang aman nah motivasi selanjutnya itu adalah kaitannya dengan food culture eating alone bagaimana seseorang itu bisa makan bersama jadi biasanya kalau kayak gini itu ada beberapa aktivitas yang mana aktivitas itu kita ada makan bareng baik itu keluarga teman dan juga ada kayak semacam proses pembentukan food preference yang mana itu terjadi karena budaya makan sejak kecil jadi misalkan kayak saya Bu Almira Mbak Dela atau teman-teman yang lain yang join pada hari ini itu kesukaan makanannya kemungkinan besar akan sangat variatif tidak mungkin sama proses block itu tidak mungkin karena ada banyak faktor yang mempengaruhi itu termasuk bagaimana budaya itu mempengaruhi dan juga eating alone itu kaitannya dengan bagaimana kita itu makan itu lebih happy kalau makan bareng-bareng ya jadi kalau biasanya orang itu makan sendiri itu ada beberapa faktor ya karena ingin makan lebih cepat dan yang kedua itu memang karena pengen nyambi entah itu nonton film dan macam-macam itu biasanya kayak gitu tetapi makan sendirian itu tingkat kebahagiaannya itu lebih rendah dibanding makan bersama jadi makanya kenapa orang itu sering nongkrong ya karena memang banyak alasannya kaitannya dengan itu dan dimana nongkrongnya ya kita nggak mungkin dong nongkrong di pinggir jalan tanpa ada makanan mempastikan males juga ya tetapi kalau sudah masuk ke tempat tertentu yang kita bisa membeli atau menyediakan makanan minuman kapanpun apalagi ada colokan ada YV ya sudah sehari itu kita bisa betah di sana entah itu ngobrolin apa satu bahan selesai diobrolin muncul bahan yang lain itu adalah kebutuhan yang ketiga karena itu akan mengeratkan hubungan dari apa namanya baik itu anggota keluarga pertemanan dan macam-macam termasuk kadang-kadang PDKT aja harus sambil makan kadang-kadang kayak gitu jadi itu kebutuhan memang yang kita tidak bisa pungkiri yang melibatkan makanan dan minuman nah selanjutnya juga kaitannya dengan brand scarcity summary artinya misalkan nih ada suatu makanan yang seran di daerah atau negara tertentu dan itu lagi banyak digantrungi apa yang kita lakukan biasanya kita akan tiba-tiba pergi ke negara A hanya untuk mencoba makanan A B, C gitu terus habis itu ngapain wasting di medsos habis dari sini nyobain makanan ini itu kebutuhan juga tapi melibatkan makanan juga tetapi apakah dia makan saat lapar saat kenyang tidak selalu meskipun ada kombinasi kebutuhan itu tetapi itu jadi salah satu hal yang memang nyuri faktor kenapa kita memilih dan memilih suatu makanan nah termasuk misalkan kayak gini yang gambar nomor dua kita makan minum terus selfie atau di foto makanannya itu salah satu kaitannya alasan kenapa kita makan minum dan motivasi kenapa kita makan atau minum minuman tertentu nah yang terakhir kaitannya dengan knowledge atau attitude nah ini biasanya kaitannya dengan gambar yang pertama bagaimana kita sudah memperoleh pengetahuan yang baik tentang gizi tentang kesehatan yang akhirnya apa kita akan memilih kayak semacam makanan-makanan yang lebih saat untuk tubuh kita itu biasanya akan seperti itu sehingga pada kondisi ini cenderung itu akan dipengaruhi oleh yang namanya tingkat pengetahuan tingkat pendidikan dan yang lain yang akhirnya juga bagaimana seseorang mengkondensi makan itu variatif ya kadang-kadang kalau agi rapat ditanya bu memakan apa bu Rahma oh saya ikan aja pak Irul makan apa saya yang majal jadi muncul variasi yang memang akhirnya tergantung setiap individu nah dari sana ini juga ada salah satu riset juga yang kaitannya dengan bagaimana seseorang itu kalau bahasa kita itu nongkrong bareng nongkrong itu tidak hanya sekedar nongkrong ya kalau nongkrong keterusan juga gak baik tetapi saat ini juga bahkan ada meeting atau apa-apa itu sering digabung dengan nongkrong jadi meetingnya di cafe meetingnya di resto dan macam-macam kenapa seperti itu karena banyak aktivitas yang melibatkan dengan kuliner yang mana itu ada banyak hal yang menjadi motivasi nah salah satunya disini adalah kenapa kita itu bisa habiskan waktu bersama dengan teman-teman itu adalah untuk ya bareng-bareng dengan teman-teman kita nongkrong bareng dan macam-macam terus biar lepas dari aktivitas di hari tiap hari ada laporan ada tugas yang dosen juga ada bikin bahan acar itu kan membuat aktivitas itu sangat-sangat penuh ya sehingga seringkali kita perlu kayak semacam merefresh salah satu cara merefresh ya dengan ya entah itu makan tertentu atau kejanjian terus kita bareng-bareng makan meskipun kondisi sekarang masih agak terbatas jadi mudah-mudahan kalau covid sudah selesai kita bisa melakukan hal yang normal lagi meskipun saat ini mungkin sabtu minggu kalau teman-teman cek arah ke puncak itu juga sudah normal lagi normal macetnya artinya mungkin sudah mengalami perbaikan nah selanjutnya juga tadi yang ketiga salah satunya adalah ingin mencoba teman-teman yang populer jadi setelah melihat medsos dan macam-macam lain-lainnya itu akhirnya kita ingin nyoba wah benar gak sih benar gak sih kita berkunjung nah selanjutnya disini ada beberapa hal yang memang kita saat ini banyak sekali yang kita terlibat disana secara tidak langsung kaitannya dengan kuliner sendiri jadi ada seni-seni yang akhirnya kita terlibat disini misalkan mungkin kalau teman-teman bisa sering ikut ya atau sering berkunjung sering jalan-jalan itu ada beberapa tempat yang dia menyediakan tidak hanya makanan tetapi seringkali kita yang juga diminta untuk nge-serve juga memilih makanan sendiri terus akhirnya kita masak sendiri kita makan juga akhirnya sendiri gitu ya tetapi bayarnya mahal kita siap-siap aja kayak beberapa tempat yang misalkan kayak all you can eat all you can eat dan macam-macam itu kan kita ngambil bahannya sendiri kita masak-masak sendiri kita makan sendiri tidak ada layanan tetapi itu menjadi salah satu bentuk kepuasan sendiri akhirnya bahwa di dalam penikmatan kuliner ada banyak hal variasi yang kita biasanya akan terlibat di dalam empat ini ya tergantung kita akan terlibat di mana tetapi kalau kita di bagian penyedia makanannya maka kita bisa terlibat di satu sampai empat tetapi kalau kita di bagian pengenikmatnya kita biasanya hanya terlibat di empat ini kita mendapat makanan yang sudah disajikan untuk kita nikmat nah di dalam pembuatan kuliner sendiri ini kalau kaitannya dengan tempe dan kedelai teman-teman ada banyak step yang harus dilakukan apalagi kaitannya dengan gizi itu memang menjadi salah satu hal yang menarik seringkali orang bertanya kayak tadi mungkin ada yang bertanya juga ini kalau digoreng kalau direbus kalau di jus itu bagusan mana itu pasti ada muncul-muncul pertanyaan seperti itu mana yang lebih sehat dan macam-macam nah ini kita coba lihat dulu ya teman-teman di dalam suatu pembuatan menu kuliner itu ada beberapa step yang harus dilewati kalau memang ingin kaitannya mendalam itu dengan gizi kalau tadi di kurama itu ada namanya kodex standar yang mana step-step itu memang harus dilakukan ada suhu ada cara dan macam-macam untuk mencapai hasil produk yang diinginkan nah kalau di gizi itu juga kadang-kadang masuk tetapi ada juga variasi lain dimana ini ada pembuatan menu yang mana diawali dengan menghitungan kebutuhan gizi artinya apa di setiap individu itu punya kebutuhan yang berbeda teman-teman ya yang mana setiap orang itu punya aktivitas beda usia beda jenis kelamin beda yang akhirnya akan memunculkan yang namanya kebutuhan gizi yang berbeda nah dari sana nanti akan ada langgasan kita mau bikin menu apa sehingga kalau kita ingin bikin menu yang kaitannya dengan gizi dan kesehatan itu rata-rata kalau mau menjabarkan secara dampak dan manfaat itu dasarnya harus diawali dari sini sehingga akan muncul kalau bahasa di gizi itu ada semacam kepo kaitannya dengan pengennya kayak gimana sih sebenarnya nanti habis itu baru disesuaikan tetapi kalau memang tidak ada kebutuhan kaitannya dengan hal tersebut maka biasanya akan langsung masuk ke dalam pembuatan menu yang mana nanti akan dipengaruhi itu jenisnya apa jumlahnya berapa dan berapa yang kita makan itu akan nanti akan memori ke sana tetapi ya tidak dihitung gizinya nah setelah kita menghitung kandungan gizi kebutuhan gizinya maka kita menghitung rencana menu yang dibuat lalu menuliskan kaitannya dengan resep nah kenapa resep ini ditulis ini yang menarik kalau di gizi itu seringkali kita ingin melihat kandungan makanan berapa sih itu seringkali kita ditanya gimana kita tahu kandungannya kalau kita tidak tahu berapa banyak yang dipakai berapa banyak jenisnya bagaimana cara pengolahannya nah untuk mengantisipasi itu semua maka dibuatlah yang namanya resep ini resep ini adalah untuk mengantisipasi bahwa kita tahu berapa banyak dipakai berapa ini akhirnya ketika nanti kita mau menghitung kandungan yang ada di dalam makanan yang kita buat itu berapa akhirnya bisa contoh kalau kita masak hanya pelang-pelung pelang-pelang kalau orang jahw itu pelang-pelung pelang-pelang asal lo masukkan tanpa menghitung gram-gramanya jumlahnya ketika kita ingin mencari berapa kebutuhan gizinya bingung kenapa karena basic perhitungan kandungan gizi itu berasal dari berat yang akan dimasak yang nanti akan juga dikonsumsi nah selanjutnya ini yang menarik adalah perhitungan biaya tokos biaya tokos di sini adalah ketika kita membuat makanan tertentu atau mengkonsumsi makanan tertentu setiap makanan itu punya harga yang variatif dan kita pengen harganya murah rasanya enak dan bergizi bikin kita sehat pengennya kan kayak gitu tetapi kan tidak selalu itu seperti itu nah karena banyak hal yang kaitan dengan faktor harga sehingga memang di dalam proses penyiapan menu kuliner ini kita harus memilih dan memilah bahan-bahan yang memang terjangkau contoh sederhana ya teman-teman kalau kita ingin membeli produk misalkan contoh tempe tadi disampaikan sama Pak Dady itu ada beberapa jenis tempe yang tersedia dan memang kalau terkaitan dengan tempe saya sangat sepakat akan lebih aman tempe yang memang secara hijenitas itu terjaga dan itu secara kos memang akan berdampak tetapi ya akan lebih bagus nah cuman ada beberapa produk lain selain tempe yang secara kualitas itu hampir sama secara jumlah atau porsi yang dijual itu juga sama tetapi harganya beda jauh karena apa beda tempat yang menjual nah sehingga kalau kayak gini nanti kalau kita membeli bahan yang mahal maka menu yang dihasilkan juga akan lebih mahal secara kos itu kurang efektif akibatnya apa ya akan ada muncul wah makanan yang bergizi itu mahal itu kan gak selalu benar ya jadi makanan yang bergizi itu tidak selalu mahal lah gimana cara ngaturnya ya pertama ya lewat memilih bahan-bahan yang terjangkau nanti proses pengolahan itu juga terjangkau dan juga di dalam penyajian itu memang posisinya ya kita sesuaikan dengan kos yang kita punya ya setelah kita udah clear semua sesuai dengan budget yang kita punya maka kita lakukan proses mulai persiapan pengolahan dan macam-macam sampai dengan penyajian setelah itu kita evaluasi nah inilah yang menarik ketika kita membahas tentang sebuah menu kuliner itu kita memang sering melakukan evaluasi tidak hanya evaluasi gizi evaluasi harga rasa dan macam-macam itu juga sangat penting kenapa perlu evaluasi bayangkan kalau kita membuat menu dari tempe dan kedelain pas kita sudah buat oh posisinya cukup tetapi dari segi tes kok ada kayak semacam entah itu aroma atau tes bitternya muncul atau mungkin aftertestnya gak nyaman itu kan akhirnya kita harus lakukan evaluasi gimana supaya pada saat kita mengkonsumsi itu rasanya lebih menerima di kita lebih kita mudah diterima ya sehingga nanti dengan adanya evaluasi ini akhirnya menu-menu yang akhirnya keluar itu akan lebih bagus sebabnya diterima sehingga kalau di dalam evaluasi ini seringkali ada kayak semacam namanya organoleptik gitu ya jadi kalau mungkin teman-teman sering mengecek maka ini enak apa enggak itu tidak berdasarkan katanya-katanya tetapi memang ada indikator yang bisa dicek mulai dari warna rasa, aroma dan sejenisnya dan bagaimana sih tempe dan kedelai ini dalam gizi simba banyak orang bilang bahwa tadi disampaikan ya bergizi bagus untuk kesehatan dan macam-macam kalau di gizi simbang seperti apa kalau kita lihat di kemenkes itu kan ada namanya perdomen gizi simbang ada namanya kan permenkes ya kaitannya dengan gizi simbang dan juga ada buku perdomen khusus yang mana disana itu ada namanya tumpeng gizi simbang dan juga ada isi piringku dan juga ada peraturan tentang GGL gura galam dan lemak nah disini kita bisa lihat secara umum ini kita lihat bahwa ada banyak rekomendasi ya kaitannya dengan beragam jenis makanan dan juga gaya hidup yang sehat kalau kita lihat di tempe ini ada gambar yang warna biru di tumpeng ini yang kita tunjukkan warna B tempe merupakan salah satu bagian dari lauk bauk ya sumber nabati protein nabati yang mana disini diansirkan di dalam gizi simbang ya artinya apa bahwa tempe menjadi salah satu ya bahan pangan yang dianjurkan untuk dikonsumsi untuk mencapai yang namanya hidup sehat tadi ya yang memang gak bisa hanya tempe saja ini akhirnya banyak hal yang harus dipenuhi disini tetapi tempe menjadi bagian itu sebagai sumber protein yang baik nah di dalam pesan omum gizi imbang itu juga sama ya jadi pesan ketiga disini biasakan konsumsi lauk bauk mengandung protein tinggi yang mana salah satunya adalah tempe ya tadi kandungannya sudah jelaskan sama Pak jadi sehingga artinya apa di dalam gizi seimbang di dalam perdoman gizi di Indonesia bahwa tempe itu menjadi salah satu yang menjadi bahan pangan yang direkomendasikan untuk dikonsumsi termasuk disini ada produk kedelai lain yaitu ada tahu yang tadi juga sudah jelaskan sama Bu Rahma jadi itu posisinya di dalam perdoman gizi seimbang di tumpeng dan di dalam pesan gizi seimbang yang ada 10 nah sekarang disini di dalam isi piringku mungkin teman-teman yang gizi seharusnya lihat ya cuman yang bukan gizi kita akan coba dalami disini kita lihat isi piringku itu adalah anjuran dalam sekali makan ya yang mana anjuran dalam sekali makan ini kalau kita lihat disini adalah bagaimana keberagaman yang kita konsumsi dalam sehari dalam satu kali makan yang kalau kita bagi ini ada makanan pokok sayuran buah-buahan dan lauk-pauk dengan porsi dalam satu piring itu sudah dibagi sesuai dengan garis putus-putus yang ada disini nah bagaimana posisi tempe posisi tempe masuk di lauk-pauk ini menjadi bagian dari kalau kita bilang itu hole dalam meal satu kali meal yang makanan besar tapi juga bisa juga di dalam kreasi itu untuk tempe itu bisa menjadi bagian terpisah menjadi kayak semacam cemilan dan macam-macam itu juga sangat bisa ya sehingga artinya apa di dalam perdoman gizi bank tempe dan kedilin ini menjadi salah satu yang memang direkomendasikan untuk dikonsumsi ya dalam rangka mencapai kesehatan yang kita perlukan nah secara detail dan secara teknis itu kayak gini kalau teman-teman lihat secara detail dalam satu hari itu ada anjuran ya perkelompok umur dan juga untuk apa namanya kategori usia di sini itu dianjurkan beragam jenis bahan makanan dan juga berapa banyak porsinya untuk mencapai tujuan yang tadi sehat tadi kalau kita lihat di sini tempe ini masuk jadi artinya apa tempe di sini adalah salah satu lauk-lauk penabati yang memang sangat dianjurkan di dalam konsumsi hari berapa yang harus dikonsumsi dalam sehari itu tempe dikonsumsi sekitar 4 porsi untuk ibu hamil dan 4 porsi untuk ibu misui satu porsinya tempe itu di sini ya sekitar satu porsi itu dua potong sedang atau sekitar 50 gram nah di setiap usia itu juga variasi berapa banyak yang dikonsumsi tetapi satu hal yang menjadi poin adalah tempe selalu ada di dalam rekomendasi untuk pemenuhan gizi dalam sehari-hari di setiap kategori usia artinya bahwa pengonsumsi tempe untuk setiap kategori usia itu sangat dianjurkan nah selanjutnya di sini untuk tempe dan kedele kita bisa melihat bahwa ya namanya orang gizi ya seringkali kita kalau membahas gizi itu kan lebih detail sekali itu ada yang namanya DBMP ya daftar bahan-bangan penukar yang mana kalau kita lihat di sini adalah adanya beragam jenis lauk-pauk dari protein abati yang mana salah satu indikator yang menjadi cut off itu adalah tempe yang mana dari tempe ini salah satu hal yang menjadi highlight adalah satu porsinya itu di sini ada mengandung 80 kalori 6 gram protein dan 3 gram lemak serta 8 gram karbohidrat ya ini posisinya tempe yang memang posisinya belum diolah macam-macam ya kalau udah diolah memang agak ya perubahan tergantung kata-cara pengolahan nah selain itu juga ada kacang kedelai di sini ya dan juga ada beragam jenis kacang yang tadi juga dijelaskan sama Bu Rahma yang tadi udah tau kembang tahu belum ya di sini juga kembang tahu juga menjadi salah satu bahan makanan yang dihancurkan untuk pemenuhan dalam sumber protein abati jadi artinya apa di dalam perdoman gizi imbang pemenuhan gizi baik untuk segala jenis usia tempe menjadi salah satu rekomendasi kecuali kalau untuk 0-6 bulan ya itu nggak boleh ya karena memang 0-6 bulan itu harus asli eksklusif dan 6-6 bulan sampai 12 bulan itu nanti harus disesuaikan karena 6-12 itu rata-rata untuk jenis teksturnya itu harus tekstur yang masih agak cair dan lembek jadi untuk tekstur yang keras itu belum ya sehingga makanya di sini umur varian dari satu tahun karena kalau sudah satu tahun di atas 12 bulan itu teksturnya sudah makanan keluarga sudah lebih variatif nah bagaimana metode pengolahan jadi satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa metode memasak itu tidak selalu berdampak negatif pada kandungan gizi itu yang kadang-kadang kita sering bertanya kalau dimasak kandungan gizinya hilang jadi kalau makan harus mentah ya itu juga nggak selalu salah tapi juga nggak pasti benar jadi yang menjadi poin itu gini di dalam bahan makanan itu kan ada namanya bahan mentah ada namanya bahan yang sudah dimasak nah kenapa perlu dimasak pertama proses pemasakan itu bisa mengubah organoleptik dari sebuah makanan mulai dari aroma rasa, suhu, dan tekstur contoh kalau tempe tempe yang dalam kondisi mentah kalau kita goreng kalau kita rebus kalau kita bakar itu kalau kita compare secara tekstur dan macam-macam itu pasti akan berbeda ya artinya apa bahwa proses pemasakan ini ya bisa saja dilakukan tergantung dari tujuannya nah selanjutnya juga merubah nilai cerna dan nilai gizi yang mana memang ada beberapa zat gizi yang memang agak sensitif dengan panas agak sensitif dengan pengolahan yang bisa jadi itu berkurang ya tetapi bukan berarti langsung tiba-tiba dimasak hilang zat gizinya dimasak zat gizinya hilang oh enggak kayak gitu jadi memang ada beberapa plus minus yang dalam proses pemasakan itu zat gizi bisa bertambah bisa berkurang tergantung dari pengolahannya sehingga memang di dalam proses kuliner disini kita harus pendekatannya itu lewat bahannya yang dipakai apa terus pengolahannya yang dipakai metodenya itu apa dan yang lain dan yang paling penting adalah dengan adanya proses pemasakan itu bisa membunuh mikroorganisme sehingga makanan itu lebih aman kalau kita mau konsumsi makanan yang mentah ada risiko yang lebih besar bukan berarti tidak bukan berarti tidak aman ya tidak semua makanan langsung mentah itu tidak boleh makan tidak seperti itu tetapi kalau sudah dimasak itu resipenya akan lebih rendah apalagi prosesnya benar ya kalau kita membahas detail tentang proses pemasakan itu ada namanya kayak semacam resiko tinggi suhu dimana direkomendasikan kita memasak makanan itu supaya mikroorganisme ini mati jadi itu nanti akan menjadi perhatian intinya sih harus sampai benar-benar matang jangan sampai nanti setengah matang dan macam-macam ya makanan setengah matang masih pun populer dan banyak digemari tetapi ya itu lagi ada resiko ya ada resiko yang bisa jadi muncul nah selanjutnya ini beberapa contoh metode mungkin kalau teman-teman yang sudah di gizia atau kuliner sering membahas tapi secara umum ada yang namanya dry heat ada yang namanya moist heat ada yang namanya fat cooking ya kalau dry heat itu kalau masaknya itu ya pakai kayak semacam tahitu pembakaran ya grilling breaking dan macam-macam kalau moist heat itu intinya ada kayak semacam paparan air ya ya ada cairan tahitu boiling atau merebus kalau fat cooking ini biasanya pakai frying ya atau penggorengan dan ketiga ini biasanya kita pakai dengan menggunakan panas ya sehingga kalau kita nyambungin tempe di dalam air yang biasa yang gak matang tapi kalau kita nyambungin tempe di dalam air yang sudah dipanasin nanti dia akan matang apalagi ditambah bumbu-bumbu dan macam-macam ya sehingga ini adalah tiga metode yang metode memasak dengan menggunakan panas tetapi memang ada penyajian yang tidak perlu panas juga cuman yang jelas keamanan itu juga sangat penting nah selanjutnya disini kalau kita lihat contoh kulinerian mudah-mudahan saya gak lebih waktu ya Tadi sudah disampaikan sama Pak Dedi ya bahwa tempe ini sudah sangat lama ada di Indonesia ini contoh namanya Seracentini ya teman-teman Seracentini ini menceritakan kayak semacam perjalanan ya perjalanan dari seorang abdindalem yang berjalan mengelilingi Jawa terutama daerah Jawa Tengah nah disini naskahnya kalau kalau teman-teman mau lihat naskah aslinya itu pakai aksara Jawa cuman ini sudah dilatinkan tetapi masih menggunakan bahasa Jawa jadi kalau mungkin teman-teman yang bukan Jawa agak susah bahkan kalau saya yang Jawa-Jawa yang sekarang itu agak susah menerjemahkan karena ini Jawanya Jawa agak kuno bahasa Jawa kuno jadi biasanya kalau teman-teman di sastra Jawa bisa memahami nah cuman ada beberapa kuliner jadi Seracentini ini salah satu rujukan yang memang banyak sekali dicari termasuk bagaimana kuliner yang ada pada zaman-zaman itu disini ada kata-kata kadelir dan juga ada kata-kata tempe yang mana pada kondisi ini kita bisa melihat bahwa sejak dulu kadelir sama tempe ini ada ya memang kadelirnya ini kalau dari segi kalau kita terus seribu lanjut itu tidak semuanya kedile yang kuning seperti sekarang ya ada banyak riset yang memang menunjukkan perubahan-perubahan kaitannya dengan kedile yang ada pada saat itu tetapi tempe ini juga sudah ada disini ya kalau teman-teman juga disini ada berambang jaya santan tempe ada juga berambang sambal letoan sambal letoan kalau teman-teman pergi ke daerah Klaten ya daerah Klaten sekitar Jogja lah kalau teman-teman dari Klaten, Jogja sampai ke bandara yang baru itu itu ada beberapa tempat makan yang memang kalau kita lihat restonya besar sih kalau disini itu banyak yang menjual namanya sambal letoan itu kayak misalkan sambal yang di dalamnya itu ada kayak bahan tempenya untuk digunakan sebagai sambal ya nanti kalau sudah nggak PPK mungkin kita bisa jalan-jalan nanti bisa nyoba kesana ya kalau kesalah memang nggak jauh dari bandara Jogja yang baru di daerah Kulon Progo ya jalan-jalan sekitar Kulon Progo itu banyak disana nanti bisa disek nah di beberapa tempat juga banyak sekali kuliner-kuliner yang memang dari dulu sudah ada dan saat ini masih ya artinya apa bahwa tempe ini kuliner tempe sudah banyak digunakan saat dulu dan secara budaya itu juga banyak dipakai setiap daerah kalau kita nanya apa manfaat makanan dari tempe di setiap daerah itu banyak banyak sekali fungsinya baik secara budaya maupun yang lain ya nah ini sedikit contoh saja kalau intinya kalau disini kalau tadi Ibu Rama ada step-step kaitan dengan pengolahan disini lebih bagaimana contoh tadi resep itu ya sehingga kalau kita lihat dikelompokkan dari beberapa jenis memasak tadi menggunakan panas ini ada beberapa kreasi yang saat ini sudah ada cuman memang ada yang dari sederhana sampai level yang ya level memasak itu kan variasi tergantung dari keahlian setiap orang tapi prinsipnya ini contoh-contoh kuliner yang ada sekarang dan memang posisinya ya banyak digemari ya kalau teman-teman waktunya 2 menit lagi oh iya baik terima kasih kalau teman-teman mau nyoba silahkan jadi tempe itu tidak hanya bisa digoreng saja banyak sekali yang bisa dikerasikan meskipun kalau digoreng saja sudah enak tetapi untuk diolah lebih lanjut juga akan lebih enak nah ini yang pakai moist kalau moist di sini ciri khasnya itu ada menggunakan metode memasak dengan adanya cairan dan macam-macam ya sehingga ciri khasnya dia bertuah dan ini yang banyak kreasi di setiap daerah di Indonesia paling enak ini ya tempe lomba hijau kalau ini saya sering nyoba dan ini memang enak sekali orang-orang khas malang juga sama ada kerahu kerahu tempe juga sangat enak sekali nah juga kalau untuk yang kedilei ini biasanya kita ada yang sederhana biasanya ada sejenis edamamek atau kedilei rebus nah kalau untuk yang metode fat cooking penggorengan itu ada kreasi-kreasi entah itu macam-macam ada di luarnya juga banyak sekali tapi prinsipnya metode penggunaannya itu dengan menggunakan penggorengan termasuk ada di sini yang sederhana untuk kedilei itu ada kacang layreng kacang, kedelai, goreng itu seringkali kita menggunakan ini dan memang kalau ciri khas daripada metode memasak dengan fat itu taste-nya lebih gurih sehingga memang kalau tadi ada ingin mengganti gorengan memang kandungan lamanya akan jendulung lebih tinggi dibanding metode memasak yang lain jadi ada banyak variasi yang bisa kita pilih termasuk ini ini salah satu yang saat ini banyak digemari juga ada namanya juice cuman memang kalau juice template saja itu taste-nya agak sedikit khas sehingga seringkali dicampur dengan tahitu buah atau yang lain agar rasanya lebih kalau bahasanya itu nyaman dikonsumsi pleasant lebih nyaman dikonsumsi lebih enak dikonsumsi sehingga seringkali itu ada kalau juice-juice seperti ini itu kan dimix entah itu dengan korma atau yang lain dalam rangka apa taste-nya itu lebih mudah diterima dan kandungan gizinya karena ini tidak terpapar panas artinya perubahan atau kehilangan jadi siang sensitif dengan panas itu kan akan lebih rendah ya jadi itu buah merah sebagai penutup bahwa kuliner saat ini sangat berkembang dengan pesat meskipun dengan antia PPKM ada konversif online tetapi memang ketika nanti sudah normal itu ada ada potensi bahwa kita bisa mengembanganku dengan lebih baik dan ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk pengembangan kuliner di tempe maupun gedele yang memang kalau kita kembangan lagi kaitan dengan tadi dicampaikan sama Bu Rahma itu ada kayak G1 G2 G3 dan seterusnya tapi secara umum di kuliner level tempe itu masih nampak itu sudah banyak variasinya dan juga disini kuliner ini sudah ada sejak dulu dan masih establish dan punya potensi sangat besar untuk dikembangkan karena salah satu ciri khas tes tempe itu kan netral bisa digeser ke makanan yang asin atau gurih bisa digeser ke makanan yang manis jadi dia punya potensi yang sangat luas untuk dikembangkan untuk tempe dan juga kalau kedele memang basicnya kalau dikitakan konsumsinya paling ditempe tahu sama produk-produk kacang kedele mungkin itu saja terima kasih dari saya selamat pagi semoga cukup ya nanti kalau ada hal yang mau didiskusikan silahkan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Kauilul atas pengaparan materinya yang sangat menarik sekali dan juga bermanfaat melihat tadi ya banyak variasi-variasi dari olahan tempe itu bikin saya jadi lapar juga nah yang tadi saya tangkap bahwa metode pengolahan tempe ini ada tiga metode dry heat kemudian metode moist heat dan metode fat cooking nah metode-metode ini perlu diperhatikan dari proses pemasakannya tidak selalu menurunkan atau merusak kandungan gizi dari bahan tersebut gitu kemudian tempe juga menjadi salah satu anjuran dari pedoman gizi seimbang oke baik karena pemaparan dari setiap narasumber sudah selesai kita akan lanjut ke sesi diskusi dan tanya-jawab bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya ke semua narasumber silakan mengisi pada chat dan link yang telah disediakan apakah sudah ada pertanyaannya oke bagi peserta yang ingin bertanya ya bisa melalui chat yang telah disediakan oke sudah ada pertanyaan ya pertanyaan pertama untuk Pak Dadi dari Yana Maulida RSUD TGK Abdullah Syafie Bau Renan apakah ada pengaruh terhadap kuantitas dan kualitas gizi dari produk kedelai yang telah melalui ultra proses ultra proses maksudnya apa ya baik apakah ada pengaruh terhadap kuantitas dan kualitas gizi dari produk kedelai yang telah melalui ultra proses saya kurang memahami maksud penanya ini mungkin boleh di chat lagi maksud dari ultra proses ini apa ya saya takutnya salah menjawab mungkin sambil menunggu ke pertanyaan lain dulu ya atau bisa Maksudnya apa ya ultra proses saya juga kurang memahami kita sambil menunggu penjelasan dari penanyanya om ini pak sudah dikonfirmasi maksudnya proses pabrikan proses pengolahan tempe pabrik proses pengolahan tempe pabrikan jadi sebetulnya gini selama tahapan fermentasinya dijalankan dengan benar ini kan pertanyaannya apakah ada pengaruh kuantitas gizi dan kualitasnya tempe yang diolah secara pabrikan dengan yang tradisional gitu ya maksudnya selama proses tahapan proses fermentasi yang dilakukan itu sama ada dua tahapan utama fermentasi bakteri asam laktat dan fermentasi oleh kapang risopus oligosperus dilalui itu tidak masalah tidak ada perbedaan yang menjadikan perbedaan adalah praktek praktek higienis atau good hygienic practices cara produksi yang higienis nah kami mencoba mengedukasi walaupun itu joke tapi joke itu gak benar tempe itu makin jorok makin enak katanya nah itu joke yang menyesatkan dan kami ingin rubah bahwa tempe itu makin higienis proses produksinya baik itu secara tradisional maupun secara pabrikan itu akan berpengaruh terhadap kualitas tempe ya proses makin higienis makin bersih prosesnya makin higienis tempenya makin enak tempe yang dihasilkan makin enak jadi itu Ibu Almira jadi lebih ke good hygienic practice yang berpengaruh jadi pada saat beli tempe cobalah kritis dengan higienitasnya ya kita berani beli tempe dengan harga yang lebih mahal sedikit kalau memang diproduksinya secara lebih higienis karena memang beda gitu tempe yang diproduksi secara higienis tadi Ibu Rahman menyampaikan ada standarnya standar kodex aromanya tuh aroma segar mushroom jadi itu lebih ke good hygienic practice cara produksi yang higienis makin higienis proses produksinya kualitas tempe yang dihasilkan makin baik mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih terima kasih Pak Dadi oke selanjutnya pertanyaan kedua untuk Ibu Dr. Rahmawati STMSI dari Tiana Nidiyatari Unrio izin bertanya Bu apakah terdapat perbedaan nilai gizi rasa ataupun aroma dari tempe yang dibungkus dengan plastik dan daun pisang dan bagaimana soal ketahanan tempe tersebut oke baik terima kasih Bu Almira tadi saya sudah jawab di chat tapi tidak apa-apa saya ulangi kembali jadi apa namanya kalau kita membungkus dengan daun memang kemungkinan ada perbedaan di rasa dengan aroma kenapa karena pada daun-daunan itu secara alamiah dia mempunyai aroma tertentu lalu kedua di daun-daunan itu juga banyak terdapat mikroorganisme di permukaannya yang juga nanti akan berpengaruh terhadap karakteristik dari tempe yang dihasilkan jadi kemungkinan ada perbedaan ya di aroma dengan dirasa nah kalau kita bicara umur simpannya prinsipnya sama sepanjang betul yang menyimpannya ya jadi kalau misalnya tempe yang plastik pada saat membuat tempenya diberi lubang gitu ya lalu ditaruh di tempat yang sirkulasi udaranya berputar ya sehingga mikroorganisme ini bisa kapangi bisa tumbuh nah seperti itu mungkin Bu Almira terima kasih terima kasih Bu Rahma selanjut kita ke pertanyaan ketiga untuk Bapak Koiro Anwar SGZ MSI dari Wiorita PKM Licin bagaimana kandungan gizi tempe Mendoan tempenya sudah menginap 4 hari menurut masyarakat kalau membuat tempe Mendoan semakin lama tempenya menginap atau busuk rasanya semakin enak silahkan Pak terima kasih Mbak Wiorita PKM Licin jadi nanti mungkin bisa dikelapi sama Pak Dedy tempe Mendoan ini salah satu makanan khas di salah satu daerah di Jawa Tengah di Prokerto Banyumas kalau teman-teman kesana itu pasti akan menuju ke daerah Sokaraja selain beli tempe Mendoan itu juga ada saya lupa itu yang sering kita nah jadi kalau kita lihat ciri khas jadi tempe Mendoan kan gini ada kedelai dengan dua tempe dengan bentuk yang lebih tipis dibanding biasanya yang mana biasanya di dalam salah satu proses pembukusan itu nanti dia dalam satu packaging itu ada lebih dari satu bisa dua dan seterusnya nah setelah dia jadi tempe nanti dia akan digoreng dalam kondisi yang tidak terlalu matang terus nanti akan ditambah dengan kepala yang enak sebenarnya sih ini ya pakai apa namanya itu sambal kayak semacam kecap yang ditambah sama capri ya meskipun ada beberapa yang disikan dengan sambal kacang nah ketika tempe Mendoan itu diinapkan atau tempe diinapkan itu proses fermentasi itu memang kan masih terus berlanjut ya yang mana itu akan muncul kayak semacam istilah kalau kita bilang itu tempe bosok dan salah satu ciri khas tempe bosok ini memang rasanya lebih gurih sehingga memang di beberapa daerah tempe bosok ini dipakai untuk apa namanya penyedap cuman memang penggunanya enggak banyak ya jadi kalau misalkan ditanya bagaimana kedungan kisi tempe Mendoan kedungan kisi teman-teman ya isinya tempe Mendoan yang kanjungan kisi dari tempe tergantung daripada beratnya disitu ada kedile dan juga ada tempe dan lain-lain terus bergantung jumlah yang dimakan terus yang kedua itu ada tepung yang digunakan untuk menggoreng nah disini nanti juga ada tambahan kandungan lemak yang diperoleh dari proses penggorengan tadi nah biasanya kan ukuran Mendoan juga beda-beda ada yang lebar banget ada yang agak kecil atau yang medium itu juga akan menentukan berapa kandungannya tetapi secara umum itu jadi ada tambahan fat ada tambahan karbuitrit dari tepung dan juga kandungan tempe itu sendiri sehingga kalau misalkan saat ini itu ada beberapa orang mengkombinasikan dengan memperkaya kandungan serat di tepung dan juga di tempenya sehingga dia seratnya lebih tinggi nah kalau tadi yang ditanya tempenya sudah minap padari itu memang benar buah merah jadi kalau bahasanya itu ya tadi lebih gurih tetapi memang ya berapa durasinya ini ya tergantung semakin panas kondisinya dia makin cepat mungkin itu buah merah kalau di tempat saya juga kadang-kadang ada disajikan seperti itu tapi bukan mendoan ya karena kalau di Jawa Tengah itu tempe tempe biasa yang dibumbuin mungkin itu dari saya buah merah jadi rasanya memang semakin enak mungkin ada tambahan dari Pak Dedi Pak Dedi mungkin ingin menambahkan sedikit saja bahwa pada saat over fermentasi kenapa jadi gurih jadi untuk bumbu karena proteinnya dipecah menjadi asam amino dan nanti asam amino yang akan dominan adalah glutamate kita mengenal glutamate itu sebagai yang menimbulkan rasa umami makanya kalau tempe bosok itu enak banget kalau dimasukkan ke lodeh gak usah dikasih penyedap lagi gak usah dikasih MSG lagi karena glutamate sudah banyak disitu itu aja glutamate terima kasih Pak Dedi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Dedi dari Lufzahel Universitas Bakri untuk memperkuat ketahanan pangan apakah tempe bisa menggantikan posisi daging hewani dengan mengolah tempe menjadi daging analog diperkuat dengan statement nilai protein tempe lebih tinggi dari pada daging hewani silakan Pak terima kasih terima kasih ini pertanyaannya bagus sekali jadi sebetulnya tempe itu sudah bisa sebagai sumber protein sumber protein dalam jumlah yang cukup memang ini tantangan yang apabila akan diposisikan sebagai pengganti daging atau meat analog adalah dari tekster tekster dari tempe itu yang gimana pun juga daging itu orang ekspektasinya pada saat makan daging itu ada kenyal-kenyalnya pada saat ditarik itu tidak seperti tempe itu yang belum ketemu nah kami di tempe land itu sebelum pandemi ya yang mungkin yang sudah pernah berkunjung ke tempe land wahana edukasi letaknya di jungle land kami juga ada cafe tempe land yang menyajikan semua olahan dari tempe dan kedelai nah salah satu yang menjadi unggulan di sana adalah burger tempe jadi memang burger tempe itu kami ada beberapa varian ya ada yang varian yang masih dicampur dengan daging tapi proporsinya lebih sedikit nah saat kita sedang mengembangkan karena pada saat kita campur dengan daging kita diprotes sama teman-teman dari pejeterian wah ini mah dicampur dicampur daging mah gak aci jadi kita mencoba untuk menemukan tekster supaya bisa mid and analog jadi tempenya digiling kemudian ditambahkan dengan isolat protein isolat protein untuk lebih meningkatkan proporsi protein dan juga untuk menimbulkan tekster yang bagus jadi betul Pak Mas Luf Zahel atau Mbak ini dari Universitas Bakri disini ada potensi ya kalau untuk kita untuk mengembangkan tempe apabila akan diposisikan sebagai pengganti daging tapi itu tadi tantangannya perlu ada effort sedikit lagi apabila akan memposisikan sebagai pengganti daging untuk orang itu kan makan itu bukan hanya saya gizi tapi kombinasi dari rasa tekster kemudian image disitu peluangnya terbuka lebar untuk mengembangkan olahan dari tempe generasi kedua dari tempe untuk menggantikan posisi daging begitu terima kasih kita lanjutkan pertanyaan berikutnya untuk Ibu Dr. Ramawati dari Filoni Natalia Poltekes Palangkaraya apakah yang menyebabkan kegagalan dalam pembuatan tempe atau tempe menjadi berjamur warna merah bau asam berlendir warna kedelainya menjadi gelap padahal kedelai yang digunakan memiliki kualitas yang bagus tahap manakah yang kemungkinan menyebabkan kegagalan tersebut silakan Ibu baik terima kasih Bu Almira Bu Filoni dari Palangkaraya kalau tempe berjamur warnanya merah ini kemungkinan kapangnya beda karena kalau kapangnya risopus itu kan harusnya putih hivanya kalau hivanya merah ini kemungkinan terkontaminasi oleh kapang lain lalu kalau baunya asam berlendir ini juga mungkin ada pencucian mungkin ini faktornya di pencucian yang kurang bersih atau juga pada saat proses fermentasinya jadi bisa karena pencucian bisa karena inokulasinya ini menggunakan kapangnya yang tidak terkontaminasi bisa juga pada saat proses fermentasinya ini tidak ditempatkan sesuai jadi misalnya tidak ada sirkulasi udaranya kurang sehingga kapangnya tidak bisa tumbuh kalau kapangnya tidak bisa tumbuh risopus tidak bisa tumbuh maka kapang lain yang ada di lingkungan itu bisa menggantikan posisi si kapang tersebut sehingga yang tumbuh kapang yang lain bisa seperti itu adanya bau asam itu mungkin juga diproduksi karena adanya bakteri biasanya itu berarti karena sanitasnya kurang seperti itu terus sedangkan tahap manakah yang mungkin mungkin itu ya jadi tahapnya diawali dari tahap pencucian tahap inokulasi dan saat tahap inkubasi jadi apa namanya tidak sesuai dengan yang seharusnya mungkin Pak Dadi bisa menambahkan disini sedikit aja menambahkan bahwa ini pasti tempenya ini setuju tadi yang disampaikan oleh Ibu Rahma mungkin proses ya ada kontaminasi dari yang lain kemudian yang juga penting adalah fermentasi oleh bakteri asam laktat di tahapan pertama jadi apakah itu sudah dilewati karena itu tahapan yang krusial berpengaruh terhadap kualitas tempe kemudian setelah fermentasi tahap pertama selesai karena itu bakteri asam laktat itu harus dicuci sampai kesat mungkin ini bisa jadi juga pencucian sebelum diragi oleh diberi ragi kapang itu tidak sempurna sehingga bau asam dan berlendernya masih masih tertinggal masih ada sampai pada saat produknya jadi mungkin itu tambahannya Ibu Rahma sedikit ya terima kasih Ibu Rahma dan Pak Dadi selanjutnya pertanyaan untuk Pak Khoi Rulanwar dari Risa Jakarta bagaimana kiat-kiat memperkenalkan tempe di setiap daerah agar setiap daerah mengenalnya silahkan Pak ya baik terima kasih Ibu Risa Jakarta jadi sekarang ya tempe itu salah satu makanan yang populer hampir di setiap daerah hampir setiap daerah itu ada di luar Jawa pun ada jadi kalau misalkan ditanya apakah sudah kenal sudah nah yang menjadi poin adalah bagaimana yang tadi disampaikan kepada dia kita bersama-sama menjadi semacam menjiwai bahwa memang tempe itu punya Indonesia sehingga perjuangan kita di UNESCO itu jujur saja supporting itu perlu banyak dari masyarakat yang mana nanti di dalam proses pengajuan mulai dari masyarakat pemerintah dan macam-macam itu kita perlu semuanya untuk kolaborasi itu jadi nanti gak ada yang aku-ngaku bahwa tempe itu dari negara lain nah selanjutnya biasanya itu begini proses bagaimana tempe itu menyebar itu ada beberapa jenis ya pertama misalkan ada orang yang dari Jawa yang dia secara keluarga itu memang dia tinggal di Jawa dan dia keluarganya itu membuat tempe dia belajar dari keluarganya membuat tempe dan si dia ini si anak ini pindah kota nah di kota yang baru dia membuat tempe akhirnya di daerah dia juga berkembang tempe itu pertama nah yang kedua itu seperti yang dilakukan sama Pak Dedy yang selalu konsisten sejak dulu ada namanya pelatihan pelatihan pembuatan tempe yang jenis nah yang mana yang disasar itu udah nasional ya setahu saya di tahun ini juga ada beberapa daerah di luar Jawa jadi ada beberapa kayak semacam sosialisasi dan sekalian pelatihan dan juga ada kayak semacam memfasilitasi bagaimana pembuatan tempe yang jenis yang mana itu juga sudah dilakukan oleh forum tempe Indonesia dan beberapa kegiatan-kegiatan sosialisasi yang juga bareng-bareng dilakukan oleh berkisi dan macam-macam itu juga sudah dilakukan nah sehingga saat ini yang menjadi poin itu adalah tempe sudah dikenal di negara lain juga sudah dikenal terutama orang Indonesia yang pergi di tempat lain biasanya akan kangen sama tempe dan berusaha membuat tempe ya pengalaman saya sempat ke luar negeri itu ketika nggak ada tempe itu rasanya kangen pengen nyoba dan di sana harga tempe mahal banget kalau juli itu memang mahal banget secara harga dibanding di Indo artinya apa ya kita biasakan saja untuk mengonsumsi tempe dan macam-macam kalau memang kita bisa menjadi bagian yang memproduksi maka itu akan lebih bagus tapi kalau nggak bisa setidaknya kegiatan sosialisasi dan macam-macam itu harus kita galahkan terus apalagi kalau teman-teman yang kita ada di Gizi ada di Food Technology atau di tadi ada ibu-ibu di rumah sakit itu highlight tentang tempe manfaat tempe terus menyangkal kaitannya dengan hoax ya bagaimana kita menghindari hoax-hoax yang muncul itu menjadi sangat penting itu yang saat ini sangat diperlukan karena ada beberapa info-info yang nggak benar yang muncul itu tanpa ada dasar padahal secara umum kan banyak manfaat yang kita peroleh jadi begitu Mbak Rissa ya jadi kalau misalkan ditanya saat ini sudah dikenal cuman memang ya tetap perlu konsisten untuk digalakan kembali nanti kalau Mbak Rissa ingin ikut cerita mungkin bisa langsung kepada di forum tempe itu sangat intens kita tanya dengan itu mungkin itu Bu Almira mudah-mudahan cukup terima kasih Pak Hoirul selanjutnya pertanyaan untuk Pak Dadi dari Arista Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya di Indonesia banyak sekali jenis tempe di tiap daerah apa saja jenis tempe apa saja jenis tempe beracun yang sebaiknya tidak dikonsumsi lalu munculnya resiko toksin di tempe tersebut karena apa terima kasih silakan Pak ya terima kasih Mbak Arjita pertanyaannya jadi memang tempe itu kalau mengacu kepada SNI dan kodex tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Rahma kalau mengacu kepada SNI dan kodex apabila disebut tempe saja tanpa embel-embel yang lain itu merifer ke tempe kedelai jadi kalau disebut tempe saja itu otomatis tempe kedelai itu SNI dan kodex yang bicara tapi apabila tempenya dibuat dengan kacang-kacangan yang lain atau yang jenis lain itu harus ada embel-embelnya misalnya tempe koro tempe bongkrek atau apa itu artinya kalau ada embel-embelnya berarti tempenya bukan dibuat dari kedelai nah jadi kalau itu tempe dibuat dari kedelai prosesnya benar higienis kemudian tahapan fermentasinya dilalui maka tidak ada tidak ada masalah dengan tempe kayaknya kecil kemungkinan menjadi tempe beracun nah mungkin tempe beracun yang dimaksud oleh Ibu Arista ini merifer kepada tempe bongkrek beberapa tahun yang lalu kita pernah dihebohkan dengan isu keracunan tempe bongkrek tempe bongkrek itu apa tempe bongkrek itu tempe yang dibuat dari ampas kelapa jadi ampas kelapa ampasnya difermentasi dengan ragi tempe nah disitu kenapa bisa beracun karena di ampas kelapa itu ada bakteri bakteri patogen yang mematikan dan juga disitu ada karena ampas kelapa itu kan komponen utamanya adalah lemak lemak dan hanya sedikit sekali proteinnya kemudian sudah menjadi diampas diambil bagian yang sari patinya kemudian tersisa ya ampas bagian yang sisa yang terkontaminasi oleh bakteri patogen saya lupa nama bakterinya saya sebutkan takut salah dan bakteri patogen tersebut yang menyebabkan kombinasi antara bakteri patogen dengan sisa lemak yang tertinggal di ampas kelapa itu yang menyebabkan keracunan gitu ya jadi yang dan sekarang saya gak tahu itu di Gunung Kidul ya Mas Irul pada saat Mas Irul jalan-jalan mungkin Mas Irul bisa menambahkan nanti itu sebetulnya bagian dari local wisdom ya sebetulnya itu kalau diproses dengan benar misalnya setelah misalnya ampas setelah tempe bongkrek itu kalau diproses dengan benar caranya benar kemudian dia menjadi ampasnya tidak lama tidak ada waktu transit time yang terlalu lama sehingga menimbulkan resiko ada tumbuhnya mikroba patogen di dalam ampas tersebut itu yang yang berbahaya ya jadi sebetulnya gitu ya Bu Arista sebetulnya kalau tempe itu dibuat dengan cara yang benar dengan cara yang higienis kemudian tahapan fermentasinya dilewati dengan baik mestinya sih tidak ada tempe yang beracun tempe beracun adalah tempe yang diproduksi dengan cara yang tidak higienis yang berkentangan dengan kaidah-kaidah keamanan pangan yaitulah tempe yang beracun tempe yang diproduksi dengan jorok kemudian kedelainya direbusnya pakai drem bekas ya kita tidak tahu dremnya drem bekas apa nah itu bisa berpotensi menjadi tempe yang yang beracun mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih pada di oke pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Dr. Rahmawati dari Neneng Yuyun Uyaniah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di pasaran banyak sekali menemukan para produser produsen susu kedelai menggunakan berbagai jenis warna untuk menarik minat para konsumen terutama anak kecil apakah hal tersebut diperbolehkan dalam pengolahan susu kedelai dan apakah ada pengurangan kadar baik dari olahan susu kedelai tersebut terima kasih silakan Ibu Rahma baik terima kasih Ibu Almira jadi kalau kita bicara warna-warni sepanjang pewarnanya adalah pewarna untuk makanan atau food grade itu boleh-boleh saja karena warna itu menjadi daya tarik apalagi untuk anak-anak karena anak-anak biasanya kalau yang warnanya putih kurang tertarik sehingga diberi warna itu sebagai daya tarik supaya mau meminum yang penting tadi syaratnya adalah harus yang food grade kedua mengenai pengurangan kadar ini tergantung pada saat pengenceran berapa perbandingan antara air dengan kedelainya semakin banyak airnya berarti kandungan gisinya akan semakin encer jadi penambahan pewarna biasanya tidak banyak sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap zat gisi yang berpengaruh adalah pada saat pengenceran mungkin itu terima kasih terima kasih Bu Rahma oke pertanyaan terakhir untuk Bapak Koirul Anwar dari Dendi Universitas Jember izin bertanya bagaimana pengolahan tempe yang baik untuk orang yang sedang melakukan workout guna memaksimalkan kandungan protein yang terdapat di dalam tempe silahkan Bapak baik terima kasih ini bagus sekali saat ini banyak sekali kreasi-kreasi yang kalau di teman-teman yang digisi olahraga itu banyak produk-produk salah satunya memang dari sumber protein dan karbohidrat dalam rangka mempercepat proses recovery yang mana bahan-bahan yang dipakai itu memang variatif mungkin nanti juga teman-teman bisa cek lagi secara umum begini di dalam kegiatan olahraga biasanya kalau waktu disini lebih ke strength semacam bagaimana kita melatih kekuatan dobu yang meskipun ada yang beberapa gerakan kekonturan dan macam-macam tapi secara umum ketika ingin memaksimalkan kaitannya dengan kandungan protein disini kita coba lihat dulu definisi memaksimalkan dimaksud disini kalau misalkan memang ingin tidak ada kan protein itu punya ciri khas begini kalau protein itu terpapar dengan panas protein itu tidak menghilang tetapi ada yang namanya proses denaturasi denaturasi semacam kalau bahasanya itu kan dibahasakan lebih sederhana protein itu hubungan dengan amino yang ada ikatan tertentu ikatannya itu kalau kena panas itu putus sehingga dia akan menyebabkan yang tadi namanya denaturasi nah sehingga kalau misalkan ingin memperoleh kandungan protein yang memang sesuai atau memang secara palatability atau secara tes itu enak setidaknya memang bisa dibuat kayak semacam tadi ya mungkin kayak sejenis jus atau macam-macam tetapi ya itu harus mudah dikonsumsi cuman nanti mungkin Pak Dedy bisa menambahkan kaitan dengan jus ini apa ya tekstur daripada tempe itu tidak seperti sari artinya masih ada beberapa serat yang muncul yang mana kalau untuk mengkonsumsi itu harus disertai dengan minuman lain itu kalau memang mau yang tidak terpapar dengan panas tetapi kalau memang tanda kutip saat ini ada banyak sekali produk kayak semacam bar yang dia ada protein baik itu ada protein kedile yang tadi juga di video di awal sudah ada yang dikombinasikan dengan beberapa jenis bahan lain ya itu juga bisa menjadi salah satu alternatif yang memang bisa dikonsumsi tetapi tadungan protein itu tergantung dari pengolahan kita jadi kalau disini simpelnya kalau mau simpel tinggal di jus dicampur dengan bukuan tentu langsung dikonsumsi tetapi memang tesnya harus disuaikan karena tes tempe kalau dikonsumsi tidak diolah itu punya tes yang khas yang kalau misalkan hanya tempe saja itu ada kemungkinan ada kemungkinan itu secara penerimaan itu memang kurang semua orang itu belum tentu cocok jadi ada beberapa opsi yang bisa diambil yang jelas prinsip-prinsip kaitannya dengan setelah selesai olahraga itu tidak hanya protein tetapi kayak semacam karbohidrat itu juga perlu dan juga untuk air itu juga perlu untuk ditambahkan setelah selesai melakukan kegiatan aktivitas salah satunya untuk jadi mungkin itu Bu Almira jadi kalau misalkan solusinya bisa dibuat langsung atau bisa dibuat jenis semacam bar cuma kalau bar ini ada teknologi pangan yang bisa tiba-tiba kita yang ada tempe di rumah langsung jadi tidak bisa rumahan yang ada metode khususus kalau yang rumahan yang berarti itu kalau bar biasanya kita udah beli dalam bentuk jadi mungkin itu Bu Almira kalau ada tambahan dari Pak Dedi atau Bu Rahman tapi fungsinya biasanya untuk recovery bisa membantu untuk itu semoga jelas ada tambahan dari Bu Rahman dan Pak Dedi terkait pertanyaan terakhir saya sedikit aja sharing saya biasanya ngejus tempe dengan kurma dan stroberi karena kurma itu tadi karbohidratnya dari situ kemudian stroberi kemudian air dikombinasi dengan dua tiga buah campuran buah itu cocok lah buat walk out silahkan dicoba kalau saya alhamdulillah sudah rutin dan carikan temukan sesuai preferensi kalau saya biasanya dicampur-campur nanti kalau udah ketemu ya itu yang saya jadikan resep standar untuk minuman setelah olahraga terima kasih Pak Dadi atas resepnya oke semua pertanyaan dari teman-teman peserta telah dijawab oleh semua narasumber karena waktu sudah habis maka sesi diskusi saya tutup saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materinya yang sangat menarik dan informatif terima kasih untuk Pak Dadi Bu Rahma dan Pak Hoirul yang telah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami berbagi pengetahuan dan keahlian di webinar How Tea Talk about tempe and soy food produk saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir dan menyimak kegiatan webinar hari ini sebelumnya izinkan saya mengaturkan maaf jika terdapat salah menyebutkan gelar atau afiliasi para pembicara saya Almira mohon undur diri dari hadapan Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan acara ke MC oke terima kasih Bu Almira selaku moderator hari ini ya Bu oke teman-teman Bapak Ibu sekalian selanjutnya kita akan ke sesi selanjutnya yaitu mendengar presentasi persembahan dari Soy Joy oke kepada Bapak Andi Kristianto waktu lain layar kami persilahkan selamat siang semuanya selamat siang Pak terima kasih terima kasih Mbak Dela selamat siang Pak Dadi Pak Khoirul Kurahma yang masih ada izinkan saya sedikit share tentang Soy Joy mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang Soy Joy izin saya share screennya sudah kelihatan ya sudah Pak oke sedikit tentang Kedele dan Soy Joy nah sebenarnya Soy Joy ini adalah snack dari Kedele utuh dicampur dengan buah-buahan jadi semua manfaat Kedele yang tadi disampaikan oleh Pak Dadi semua ada di sini gitu ya karena memang bahan dasar kita sebenarnya adalah Kedele nah disini kita satu-satunya pelopor snack yang terbuat dari Kedele yang pertama kali di Indonesia yang berbentuk bar nah kita tinggi serat sumber protein sumber ketamin dan mineral mengandung isoflavin dan rendah indeks glycemic dan kita memang sekarang campaignnya masih menuju ke diabetes jadi kita dengan adanya low glycemic index jadi harapannya bisa membantu jaga gula darat nah disini sedikit tentang low glycemic index yang ada di Soy Joy nah disini mungkin Soy Joy sekitar 19 sampai 33 jadi kita termasuk masih glycemic index rendah disini juga beberapa varian dari kami juga kita ada 5 varian ini belum termasuk varian yang baru mungkin tadi udah diinformasikan di video di awal nah disini yang paling baru sebenarnya glycemic index masih 36,3 kalau yang danisi sebelum masuk nah disini jadi memang masih varian yang lama nah ini ada glycemic load juga glycemic loadnya juga kita masih termasuk di low nah mungkin nanti kalau teman-teman banyak dan dari Gisi ada yang mau bertanya dan lain sebagainya pengen tahu program-program dari Soy Joy boleh nanti share ya saya akan share nomor di akhir nah ini varian baru kita kita ada varian denisis kita eksklusif launching kemarin di Agustus tanggal 25 ini belum ada di toko jadi mungkin kalau ada yang berminat silahkan cari di Shopee nah disini konkursinya adalah soja terbuat dari kedalai mengandung soplafon tinggi serah dan protein kita log glycemic index dan juga memberikan manfaat kesehatan seperti itu informasi satu lagi mungkin dari teman-teman panitia atau mungkin dosen yang masih ada disini kalau berminat kita ada buka kunjungan online kunjungan pabrik online jadi yang tadi kan kita ngomongin tentang pengolahan pengen tahu pengolahan soyjoy seperti apa nanti bisa share ke saya bisa chat ke saya silahkan dikumpulkan teman-temannya nanti kita join ke pabrik soyjoy via online via online ada gangguan nah nanti apa namanya kita 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 kondisikan kita kondisikan waktunya kapan nah agar bisa match ya sama diatol yang ada di pabrik kita nanti tanya-tanya silahkan seputar pabrik seputar apapun di sana gitu itu sementara yang bisa saya sampaikan terima kasih saya kembalikan ke Mbak Dela oke terima kasih Bapak Andi Kristianto atas presentasi persembahan dari soyjoy nah bagi teman-teman tadi sudah ditulis ya di kontak personnya Pak Andi jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lebih mengenai soyjoy bisa langsung dihubungi terus habis itu kalau misalkan pengen ikut kunjungan online dari soyjoy boleh langsung hubungi Pak Andi ya mungkin Pak Andi boleh kontak personnya taruh di cek kali ya Pak ya biar kalau misalkan ada teman-teman yang mau join gitu oke oke selanjutnya teman-teman Bapak Ibu sekalian saya ingin mengingatkan kembali nih untuk mengisi link presensi dan link survei di mana link presensi dan link survei sudah dikirimkan ya oleh Panitia di chat room Zoom dan Youtube atau juga bisa dilihat di layar berikut ini ya mohon Panitia minta tolong ya untuk share screen itunya oke halo panitia oke oke selamat menikmati selamat menikmati oke jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang presensi dan link survei sudah bisa diisi ya di kolom di kolom chat sudah dikirim oleh Panitia di mana sertifikat akan diberikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah mengisi daftar hadir dan survei oke saya ingin mengingatkan kembali untuk pemenang dollar prize akan diinfokan besok melalui instastory at Pemagisi Usahe oke peserta webinar yang berbahagia hari ini akhirnya kita sudah ada di puncak acara kita hari ini yaitu pengumuman pemenang Lomba Notes Nutrition Creative Fest 2021 nah pasti teman-teman Bapak Ibu sudah sangat penasaran toh nah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita simak video pemenangnya ya pengumuman pemenang Nutrition Creative Fest 2021 kategori Lomba Infographic Nutrition Contest juara 3 Niputu Aryadewi Utama Ningdiah dari Universitas Udayana dengan total nilai 86,7 juara 2 selalu Renaldi Dwi Pradanas dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan total nilai 87,525 Juara 1 Nurmaulidia Zahira dari Politekes Kemankas Kalimantan Timur dengan total nilai 88,1 dan juara favorit Terarisi Farika dari Universitas Jember dengan jumlah like 478 Kategori Lomba Creation of Local Food Recipes Juara 3 Atas nama Aida Aini R dari Universitas Pajajaran dengan total nilai 85,025 Juara 2 Atas nama Ketua Irdina Hairian dari STP NHI Bandung dengan total nilai 85,15 Juara 1 Atas nama Ketua Audrey Aissa dari Universitas Pajajaran dengan total nilai 87,025 Dan juara favorit Atas nama Ketua Audrey Aissa dari Universitas Pajajaran dengan jumlah like 846 Oke Selamat saya ucapkan kepada para pemenang baik itu fun and care Oke Bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang belum beruntung jangan berkecil hati ya Dan untuk para pemenang diharapkan untuk menghubungi kontak person yang ada di chat room Zoom dan Youtube Dan juga kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian tetap stay tune terus di Magiziusahid dan Ad Giziusahid untuk acara-acara menarik lainnya Oke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kita saat ini sudah ada di penghujung acara kita hari ini dimana sebelum acara webinar dan hari ini kami tutup ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan diantaranya untuk yang pertama dimana sertifikat akan diberikan kepada peserta webinar yang sudah melakukan absensi dan survei yang dikirimkan oleh panitia di chat room Zoom dan Youtube ya lalu informasi mengenai webinar dan sertifikat dan materi akan disampaikan lebih lanjut melalui Instagram at Gizi Usahid dan at Hima Gizi Usahid dan jangan lupa akan ada door prize nih bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang memfollow dan men-share keseruan acara di hari ini dengan mention at Hima Gizi Usahid at Gizi Usahid at MyTempe underscore ID at Gizi link at Soyjoy ID dan at Fiber Camp dan dengan berakhirnya webinar hari ini sekaligus menutup rangkaian acara Notes Nutrition Creative Fest 2021 Saya Dela Eflin Nasaret bersama dengan Panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bersedia mendukung pelaksanaan kegiatan di hari ini kepada narasumber kita kepada US Soybean Export Council kepada Soyjoy kepada Fiber Creme kepada Gizi link dan kepada media partner kami dari Ruang Mahasiswa Event Campus Ilmu Giziku Seperti Lomba.id Ruang Gizi ID Wonosobo Sehat Proud Foodism Campus Media ID Sahabat Gizi Info Event Konsultan Gizi Info Lomba Plus Info Webinar Kesehatan dan Gizi Pedia Dan tentu juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang turut memeriatkan acara di hari ini sehingga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar saya mengucapkan permohon maaf ya bapak ibu teman-teman sekalian apabila ada salah perkataan ataupun perbuatan bunga mawar bunga melati indah dipandang di pagi hari saya Dela Evelin pamit undur diri sampai jumpa di lain hari saya Dela Evelin masyarakat sekian terima kasih dan selamat siap terima kasih Terima kasih Terima kasih Pilihlah apa yang kita makan Harus sehat, harus bersih, bebas, gemar Cucilah tangan sebelum makan Biasakan hidup bersih tiap hari Nikmati aneka ragam makanan pokok Bakanlah sayuran dan buah-buahan Minum air putih dan jangan lupa berolahraga Isi seimbang dan sehat setiap hari Biasakan serap pagi-pagi hari Janganlah meratakan waktu Tetap normal Tidak kegemukan Pilihlah apa yang kita makan Harus sehat, harus bersih, bebas, gemar Cucilah tangan sebelum makan Biasakan hidup bersih tiap hari Nikmati aneka ragam makanan pokok Bakanlah sayuran dan buah-buahan Minum air putih dan jangan lupa berolahraga Isi seimbang dan sehat setiap hari Nikmati aneka ragam makanan pokok Nikmati aneka ragam makanan pokok Bakanlah sayuran dan buah-buahan Minum air putih dan jangan lupa berolahraga Isi seimbang dan sehat setiap hari Isi seimbang dan sehat setiap hari Isi seimbang dan sehat setiap hari Ada beberapa alasan US soy secara konsisten Berada di puncak pasar global Kualitas nutrisi kedela yang unggul Nilai ekonomi keseluruhan Dan infrastruktur logistiknya yang kuat Untuk transportasi yang konsisten Namun kualitas terpenting US soy Yaitu komitmen terhadap keberlanjutan Yang dipupuk sejak dulu Pertanian berkelanjutan adalah Landasan pertumbuhan dan produksi US soy Area produksi tanaman seperti kedelai di Amerika Serikat Telah stabil selama lebih dari 50 tahun Dengan lahan hutan di Amerika Serikat yang meningkat Namun lahan pertanian menurun dalam waktu yang sama Anda mungkin bertanya Bagaimana bisa? Jawabannya mudah Petani US soy berkomitmen menemukan cara Untuk menghasilkan lebih banyak Dengan sumber daya yang lebih sedikit Mari memulai dari lahan pertanian Ada beberapa pertanian berkelanjutan Yang diterapkan di ladang setiap hari Pertanian tanpa membajak sawah Rumput yang berfungsi sebagai filter strip Tanaman penutup tanah Dan rotasi tanaman Amerika Serikat menerapkan program Untuk membantu petani kedelai terlibat Dalam praktik pengelolaan air Melestarikan habitat satwa liar Dan membantu meningkatkan keanekaragaman hayati Dan alat bantu modern Seperti sensor kelembaban Irigasi pintar Traktor GPS otomatis Drone Dan pencitraan satelit Membantu petani US soy menghasilkan panen yang andal Sembari mengurangi penggunaan sumber daya alam Langkah pencegahan ini berdampak besar Dan mengarah pada hasil berkelanjutan Seperti pengurangan bahan bakar Gas emisi rumah kaca yang lebih sedikit Pemadatan tanah lebih sedikit Dan lebih sedikit limpasan permukaan air dan tanah Faktanya Menurut dampak lingkungan dan tolok ukur yang dimulai pada 2000 US soy telah menetapkan sasaran hasil dan keberlanjutan Untuk lima tahun mendatang Sebelum 2025 Produsen kedelai Amerika Serikat bertujuan Mengurangi dampak penggunaan lahan sebesar 10% Mengurangi erosi tanah sebesar 25% Meningkatkan efisiensi penggunaan energi sebesar 10% Dan mengurangi total emisi gas rumah kaca sebesar 10% Komitmen ini tidak hanya berhenti di lahan pertanian Keberlanjutan adalah fokus sejak awal hingga akhir Dalam rantai nilai kedelai Amerika Serikat membuat protokol jaminan keberlanjutan US soy Atau SSAP Yang merupakan pendekatan agregat tersertifikasi Yang diaudit oleh pihak ketiga Yang memverifikasi produksi kedelai berkelanjutan di tingkat nasional SSAP menjabarkan dan mengukur 4 arahan terkait keberlanjutan Keaneka ragaman hayati Praktik produk yang berkelanjutan Kesehatan tenaga kerja dan masyarakat Serta peningkatan praktik berkelanjutan Dan tahun lalu Petani kedelai Amerika Serikat memulai proyek Untuk memetakan tujuan strategis Yang berkaitan langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Yang dicanangkan PBB 17 tujuan Yang bertekad untuk mengakhiri kemiskinan Melindungi planet Dan memastikan semua orang hidup damai Dan makmur sebelum 2030 Dan petani kedelai Amerika Serikat Mengembangkan peta jalan Untuk membantu mengubah keadaan Dengan cara terukur Komitmen US soy terhadap keberlanjutan Saat ini dan masa depan Tidak diragukan lagi Perlu bukti lebih banyak? Dewan Ekspor Kedelai Amerika Serikat Baru-baru ini melibatkan Blong Consultants Untuk membantu menjawab pertanyaan Bagaimana jejak lingkungan US soy dibandingkan Dengan negara pemasok kedelai lain? Blong membandingkan 1 kg kedelai 1 kg bungkil kedelai di pasar Dan 1 kg bungkil kedelai di negara asalnya Dengan penilaian siklus hidup Dengan mengamati hal seperti penanaman Perubahan penggunaan lahan Transportasi Dan pemrosesan Produksi unggas yang menggunakan bungkil Yang diproduksi dari kedelai Amerika Terbukti menghasilkan lebih sedikit jejak karbon Fakta tersebut tidak dapat dipungkiri Melalui pertanian berkelanjutan Dan inovasi terus-menerus US soy berkontribusi Terhadap planet yang lebih sehat Saat Anda berani membandingkan US soy dengan Kedelai yang tumbuh di tempat lain Anda akan melihat bahwa US soy memberikan solusi berkelanjutan Yang diinginkan konsumen dan investor global Dan tanpa biaya tambahan untuk keberlanjutannya yang terbukti US soy yang terbukti berkelanjutan Memiliki kualitas dan pilihan ekonomi terbaik Serta senantiasa memberikan nilai unggul Untuk mempelajari lebih lanjut tentang upaya keberlanjutan US soy Hubungi perwakilan US soy sekarang Terima kasih 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 Terima kasih.